Bu Yosi, ya ada tiga rekan kita nih yang sudah bergabung sambil menunggu ya teman-teman. Halo, selamat siang Bu Yosi. Ya, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang Bu. Hujan nggak bu di sana Bu? Nggak, di sini nggak. Kebetulan ada di daerah mana nih Bu Yosi ini? Sekarang lagi di Tangerang. Oh, lagi di Tangerang. Tangerang Selatan? Di Ciledug. Oh, Ciledug. Ya, ya, ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu yang sudah bergabung sambil menunggu yang lainnya. Bu, saya siapa lagi nih? Oh, ada Pak Daru. Pak Daru, selamat siang Pak. Selamat siang Kak Desi. Ya Pak, sudah makan siang nih Pak Daru nih. Udah lah ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh, lagi kerja. Kalau lagi kerja, makanannya 4 sehat 5 sempurna berarti Pak. Nggak juga biasa. Minggu masih kerja ya Pak Daru? Iya. Iya kan masih kerja nih. Iya, masih. Lada nih, staff. Lada nih. Oh, iya. Pak Daru tugasnya apa Pak? Pagian apa Pak? Posisinya ada yang serta sih Pak. Bagus, bagus, hebat. Kebetulan nanti ada korelasinya dengan pembahasan kita nih Pak. Itu apresiasi ya. Kita disini lagi bicara SDM. Kemudian ada peserta yang bukan SDM. Sebenarnya bagi dari SDM ya, security ya. Tapi ada kemauan gitu ya, sana kutip kemauan untuk mempelajari sesuatu yang baru, mau lompat dari area-nya itu sesuatu yang harus diapresiasi itu bagus. Oke, Pak Daru. Ini ngomong-ngomong di awal tahun ya Pak ya. Ini banyak perusahaan yang sudah mengumpulkan penilaian kinerja ya Pak ya. Iya. Ada apa namanya, karena sebentar lagi nih biasanya perusahaan bagi-bagi bonus ya Pak ya. Iya, nanti kita bahas itu. Ada kita bahas juga soal berusaha. Kalau mau bicara penilaian kinerja nanti di pertemuan yang akan datang, nanti kita bahas itu. Lebih kepada apa ya istilahnya kalau membongkar fakta, membongkar fakta kekeliruan. Ini kalau lihat judulnya kayak koran merah gitu ya, tapi emang fakta. Nanti sedikit kita bahas di sini. Akhir-akhir tahun ya, awal tahun itu masa-masa yang seperti tadi Ibu sebutkan. Ada Ibu Selfie dan Bapak atau Ibu ya, Yosi Antama. Iya. Kalau Ibu Selfie, iya Ibu. Oh, Ibu ya Ibu Yosi ya. Ibu ya, di tanggerang posisinya. Oh, di Cilinduk tadi ya, Ibu Yosi ya. Ibu Selfie? Mana suaranya? Ibu Selfie? Sudah bergabung, Bu? Suaranya juga bisa bergabung, Bu? Iya, selamat siang. Maaf, nggak kedengeran tadi. Oh, iya siang, Bu. Iya, selamat siang, Ibu. Terima kasih. Siap, Bu. Kerja juga, Bu? Masih kerja, Bu, hari ini? Sama kayak padaru atau libur, Ibu? Nggak, lagi off. Oh, lagi off. Iya. Sistem di sana masih WFH, WFH, atau nggak pernah ngerasain WFH, Bu? Sudah normal, Ibu, sekarang. Oh, iya. Di Jakarta, Bu? Itunya, Bu? Di Bogor. Oh, Bogor. Bogor di Inmedia Dini itu dia masih masuk level berapa, Bu? Kayaknya yang level 2 ya, Bu, atau level 1? Level 2, tapi udah normal kok, Bu. Udah banyak yang 100%. Di sektornya, berarti sektor apa tuh, Bu, perusahaannya, Bu? Sekarang saya di sektor pendidikan, Ibu. Kalau kemarin seperti manufakturing, tapi udah pindah lagi di pendidikan. Oh, iya, iya, iya. Oke, baik. Guru berarti, atau? Nggak, nggak. Dosen. Di lembaga pendidikan. Oh, iya, saya. Non-pendidik ya artinya. Soalnya di manufakturing, ditambang kan lagi kemana, lagi lesu. Jadi, keluar, cari yang lain. Lagi lesu ya, Bu? Oke, oke, oke. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu, Safi. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kita. Gimana sih, Kak? Gimana, Kak? Untuk COVID-19? Di luaran? Oh, di luaran. Gimana tuh, Bu, Selfie? Mungkin di Bogor bisa sharing. COVID-nya udah hilang atau belum? Ini COVID-nya atau isu COVID-nya, Bu? Dua-dua aja. Sebabnya gini, Kut, kami di sini tuh masih... Kayaknya Jakarta aja deh. Jakarta sama Jawa Barat deh. Sisanya nggak ada. Banyak yang masih nol kasus kok. Kami di sini tuh setiap hari ada tiga. Setiap hari. Sama. Di Jakarta, di tempat saya juga ada... Tadinya setiap hari, kemudian seminggu sekali. Kemudian sebulan dua kali. Tapi sekarang lagi ada mulai naik-naik lagi. Digiatkan lagi. Jadi seminggu sekali lagi. Begitu. Cuma... Kami satu hari sekali, Kut. Setiap hari. Iya. Kalau kantor yang di Kalimantan, itu nggak heboh gitu. Termasuk pengaturan di laluritasnya. Kayaknya nggak ada. Kalau kita di Jakarta ya, dengar-dengar orang dari Jakarta mau ke Bogor, mau ke mana gitu ya. Ada penjagaan gitu kan. Di Kalimantan nggak ada. Di Sumatera nggak ada. Kamu di NTP, Kut. Di Aceh pun kan, Kak? Di NTP, ya. Di NTP, di PT Aman Mineral. Mineral, ya. Aman Mineral, tambang emas. Tambang. Site-nya di mana, Pak? Di site ini, site Sumbawa, Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Berarti Bapak di Sumbawa nih, Pak? Sekarang, Pak? Atau di head office-nya? Kami di Sumbawa Barat nih. Di set batu hijau, penjaman Mineral. Luar biasa. Kalau saya di Sawit nih, Pak. Iya. Kebetulan di Aceh, kayaknya sama warga-warga di Aceh sana, Corona takut gitu, Pak. Jadi nggak ada yang pakai masker tuh, Pak. Kemarin-kemarinnya udah, kemarin divaksin juga udah kayak anti-vaksin. Padahal kita jelenggarain vaksin botong royong dari sana, Pak. Oke, udah jam 2 lewat 5 ya? Iya, baik. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, saya mulai aja. Kiranya sudah cukup banyak yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sayat untuk kita semua. Di hari yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat siang. Semoga kita semua selalu dikaruniai kebahagiaan dan hari-harinya yang menyenangkan. Amin. Mungkin masih ada yang sambil makasihkan juga, mungkin baru ada yang masih selesolat, sambil mungkin membongan anak, karena hari ini weekend. Saya ucapkan juga pada teman-teman, baru saya ucapkan selamat tahun baru nih, masih 2022. Kembali lagi kita di tahun 2022 ini dengan tahun yang baru. Semangat yang baru ya. Ini telah hadir di tengah kita, Bapak Hidayat Mufti. Selaku keynote speaker pada hari ini. Kami ucapkan juga selamat siang dan selamat bergabung. Bapak dan Ibu juga selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Meski memang belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi semangat belajar kita sama ya. Nggak pernah surut ya. Dengan antusias saya, perkenalkan Adi Destiani sebagai moderator, akan memandu jalannya sesi virtual learning hari ini sampai dengan sekitar 2 jam ke depan di topik retensi karyawan. Baik, rekan-rekan yang dibanggakan, dalam waktu beberapa saat lagi, acara akan segera kita mulai. Demi kelancaran acara di siang hari ini, pertama-tama kami akan bacakan tata tertib terlebih dahulu untuk mohon diperhatikan kepada rekan-rekan sekalian secara virtual melalui aplikasi Zoom ini. Tata tertib yang pertama, dimohon kepada rekan-rekan semua untuk mengikuti sesi dengan baik sampai dengan selesai nanti. Kemudian menggunakan nama asli ya, di display name, display Zoom account. Yang kedua, kami mohon juga agar senantiasa mengaktifkan kameranya dan mengaktifkan mikrofon, kecuali bila dipersilahkan oleh moderator agar diharapkan acara dapat berjalan tertib, juga audio yang disampaikan oleh pembicara kita dapat terdengar jelas dan baik oleh peserta yang lainnya. Jika berhalangan mengaktifkan video, rekan-rekan bisa mengganti foto profile dengan foto Anda sendiri. Kemudian mohon untuk tidak menyela pertanyaan saat pembicara sedang menyampaikan materi. Untuk para peserta, wajib berpakaian rapi, bebas, dan sopan juga diperbolehkan makan dan minum. Namun ketika makan dan minum, audionya mohon untuk di-offkan. Virtual learning kali ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama, pemaparan materi, oleh pemateri kita. Jika saat pemaparan materi rekan-rekan terlintas, ada hal yang perlu ditanyakan kepada pembicara, silakan Anda menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu pada chat room Zoom ini. Kemudian sesi yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, yang ketiga, closing statement oleh pemateri atau pembicara kita, diakhiri dengan foto bersama secara virtual. Baik, rekan-rekan, mari kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran. acaranya, berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan yang sudah rekan-rekan tunggu-tunggu, knowledge story-nya, yang sudah rekan-rekan ketahui, pastinya ada di sini beberapa teman-teman yang sudah mengetahui sosok pembicara kita dan pastinya dikagumi. Beliau ini bernama Bapak Hidayat Mufti, beliau seorang trainer atau mentor di HRS-nya Singapore yang sebelumnya telah melalui karirnya sebagai Director of Human Capital and General Service Asia Region di Fred & Whitney. Ini salah satu perusahaan produsen mesin dan pesawat di USA, namun best office-nya di Singapore dan Dubai. Kemudian General Manager di SCA Region di Nordic, Northern Sea Boots, perusahaan pembuat kapal internasional dengan beroperasi izinnya di Indonesia, Indonesian Operation. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang di belakangnya. Baik, langsung saja mari kita sambut narasumber kita. Bapak Hidayat Mufti, apa kabar Pak Mufti, Pak Hidayat? Baik-baik, sehat-sehat. Luar biasa Pak. Teman-teman juga sehat semua. Siap, amin Pak. Oke, Pak baik. Ini sudah banyak nih Pak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Jadi mungkin langsung saja saya persilahkan untuk memberikan materi-materinya mengenai banyak faktor yang mempengaruhi retensi karyawan ya Pak ya. Sehingga nantinya output dari virtual kali ini teman-teman atau para praktisi HR dapat membangun program-program untuk mempertahankan karyawan-karyawannya ya Pak ya. Dengan berbagai pengalaman Bapak yang sudah disebutkan tadi, tentunya kami menyimpulkan untuk tepat Bapak menyampaikan materi ini kepada kita semua. Jadi untuk itu, dengan hormat, kami perkenan Bapak untuk menyampaikan materi, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang semua teman-teman peserta pembelajaran. Pak Miki dan Bu Lesti, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai retensi karyawan. Retensi karyawan itu, retensi itu artinya menahan, menahan atau menjaga. Jadi maksudnya menjaga karyawan. Menahan karyawan. Menahan dari apa? Dari situasi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Tapi di sini, tolong kalau dengar kata PHK jangan langsung parno. Karena masih banyak, masih ada yang pikirannya itu kalau dengar kata PHK berarti dipecat. Bukan, nggak selalu itu. Meninggal dunia itu PHK. Meninggal dunia pun PHK. Pensiun itu PHK juga. Jadi, nggak cuma berhenti yang sadis-sadis. Jadi, retensi karyawan ini kita akan bahas ketika terjadi PHK yang disebabkan oleh beberapa motif. Itu inti pembahasannya. Dan kita harus tahu, sebagai praktisi SDM. Khususnya kalau Bapak-Ibu sebagai pimpinan departemen. Departemen apapun. Nggak mesti departemen SDM. Semua departemen. Baik Anda sebagai pimpinannya atau sebagai timnya. Sebagai staffnya. Ini kita harus tahu gejala-gejalanya. Sudah terjadi apa belum di lingkungan kita. Atau di lingkungan departemen lainnya. Tetangga itu sudah terjadi apa enggak. Di perusahaan tempat kita kerja. Itu harus kita waspadai. Kenapa saya bilang waspadai? Karena kenyataannya, nggak dianggap gitu. Dianggap biasa-biasa aja. Oh, dia mau keluar? Ya udah. Gitu. Itu sebenarnya nggak boleh begitu. Oke. Izin saya mau offer share materinya. Baik. Sebenarnya. Oke. Jadi begini ya. Ini oke. Jadi retensi karyawan ya. Jadi ini saya mau bawakan dalam sebuah pendekatan yang strategis. Artinya pendekatan yang saya anggap nggak ngejelibat gitu lah ya. Jadi lebih kepada kenyataan di lapangan. Nah, kalau bicara retensi itu, kalau saya perhatikan implementasinya di banyak tempat, di banyak perusahaan ya. Itu macam-macam. Area penyebabnya, bidang-bidang yang menjadi penyebabnya itu banyak macam. Tapi kalau melalui, kalau dari studi SDM, itu dikelompokkan cukup empat saja. Yaitu growth opportunity, kesempatan untuk berkembang. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa di pekerjaan, di tempat kerja, kesempatan berkarir. Kesempatan berkarir. Growth opportunity. Kemudiannya kedua, masalah manajemen. Style-nya, manajemen style-nya. Ini akan membahas soal bagaimana interaksi yang terjadi antara atasan, bawahan. Itu yang dominan terjadi. Jadi antara atasan dan bawahan, interaksinya itu yang sehat itu bagaimana? Yang nggak sehat itu kayak apa? Kemudian yang ketiga, masalah uang atau imbal jasa. Ini masalah pengupahan, masalah imbal jasa. Kalau salah rancang, salah penerapan, ya bisa bikin orang kecewa juga. Bahkan yang kita anggap bagus, bisa jadi bahan kekecewaan. Terakhir, masalah polisi atau peraturan dan implementasinya. Bikin peraturan, peraturan yang populer apa nggak, ngejelimet apa nggak, peraturannya baik-baik atau sadis, istilah karyawan itu begitu. Friendly peraturannya atau jutek. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Pesannya begini, ini udah, bukan statement closing ya. Jadi, Bapak-Ibu yang akan jadi pimpinan departemen, departemen apapun, itu harus waspada. Harus perhatian. Yang jadi timnya, yang masih jadi staffnya, juga sama. Dan dua ini harus saling meningkatkan. Gak boleh baper. Itu solusi mudahnya itu seperti itu. Kita mulai. Oke, jadi, diharapkan sih setelah pertemuan ini, jadi kita tuh bisa mengenal gitu ya. Kenapa manajer SDM di sebuah perusaha itu harus dijaga pelancarannya. Dan lancar aja nggak cukup gitu ya. Lancar aja nggak cukup. Ini harus speed up-nya harus ditambah. Nah, supaya speed up nambah, lancar terjaga, itu yang namanya salah satunya adalah retensi karyawan itu harus dijaga. Kenapa? Supaya karyawan yang baik, yang high potential itu, tetap loyal. Tujuannya itu aja. Tetap loyal di perusahaan. Nah, itu kita harus tahu. Jadi setelah kita belajar itu, kita tahu, oh ini tujuan retensi. Nah, nanti kalau udah tahu, lebih lanjut diharapkan, ini nanti bisa membuat Anda, apapun perannya saat ini, sebagai pimpinan, ataupun sebagai staff, bisa siap menjadi change agent. Change agent. itu adalah level ke-3. Orang SDM, atau pimpinan departemen, bukan hanya departemen SDM, semua pimpinan departemen, termasuk staff SDM, praktis SDM, itu harus tahu leveling yang ini. yang pertama administration expert, yang kedua people champion, like lagi, business partner, yang keempat, terakhir adalah change agent. Itu harus tahu. Dan harus bisa, setelah pimpinan departemen, harus bisa mapping, memetakkan timnya, itu mereka ada di level yang mana? satu, dua, tiga, empat. Harus bisa seperti itu. Jangan sekedar, ini tugas kerjakan selesai. Oke, bagus. Ini tugas. Itu yang istilah saya, datang pagi pulang sore, akhir bulan, tunggu gaji, akhir tahun tunggu bonus. Ya udah, begitu aja. Tapi nggak jelas, timnya ada di, nggak di mapping gitu ya, kompetensinya. Apakah ada hypo, hypo level berapa? Nggak ada yang tahu. Karena nggak pernah di mapping. Nah, itu, jadi itu tujuannya, setelah kita belajar ini, diharapkan, Bapak, Ibu, peserta bisa menjadi, atau siap, untuk masuk ke level keempat, yaitu change agent. Oke. Ini surat resign saya, Pak, Ibu. Kalau teman-teman, pasti udah pernah bikin surat resign ya. Berapa paragraf? Ada yang tiga paragraf, empat paragraf ya. Saya kalau bikin surat resign gini aja. Ini nggak ada advertisement. Udah begini aja. Yang terhormat, Bapak, Ibu. Ini adalah surat resign saya, berlaku efektif segera. Saya senang dengan interaksi pekerjaan. Terima kasih. Udah, itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Ya, tapi ini kalau teman-teman mungkin panjang 3-4 paragraf, ya terserah, ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada aturan hukum harus bikin. Mungkin lebih kepada mener. Ini mener juga. Ini saya cuma cerita aja. Ini kalau orang Indonesia kerja di luar, terbiasa bikin surat resign, 3-4 paragraf, itu langsung nggak dibaca sama bosnya yang orang asing. Cuma baca di luar, oh resign ya. Oh yaudah. Gitu aja. Nggak dibaca. Tapi kalau yang pendek-pendek begini, dia harus melihat, baca, dibaca ulang-ulang. Kayaknya kesannya, dua kalimat ini kesannya kayak 4 paragraf. Nah, coba, saya pengen teman-teman menulis di kertas sepanjang karir Anda yang sudah bekerja berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Coba ditulis. Ada 3 kategori. Jadi, satu, resign. Sepanjang karir Anda beberapa kali mengajukan resign. Dari beberapa perusahaan. Benar-benar resign. Resign murni ya. Bukan resign yang dikondisikan, tapi benar-benar resign. Berapa kali? Tulis. Berapa kali. Terus kondisi kedua, karena PHK yang selain resign. Misalnya, tidak lulus probation, pelanggaran, atau karena perusahaannya tutup, ada masalah, jadi harus resign. Kayak pandemi sekarang kemarin, dan lain-lainnya. Atau karena masalah tadi yaudah ya, SP dan macam-macam. Nah, itu kategori-kategori. Kategori-kategori ketiga, PHK karena alasan mendesak pribadi. Misalnya, merawat orang tua, persisnya harus resign, harus berhenti. Ya memang itu resign juga, tapi penyebabnya lebih kepada alasan mendesak, tapi pribadi. Atau karena permintaan keluarga, kerjanya di luar daerah terus. Kayak saya nih. Di luar daerah terus. Pengen resign keluar. Pengen pulang. Coba teman-teman, bikin ketiga kategori itu. Jangan lupa, masa kerja berapa tahun. Terus kategori satu, berapa kali. Kategori dua, berapa kali. Kategori tiga, berapa kali. Nanti lihat. Yang paling besar, nomor satu, atau nomor dua, atau nomor tiga. Kalau nomor tiga paling besar, itu berarti Anda punya masalah dengan lingkungan keluarga. Tapi masalah ini, kalau saya sebut masalah, tidak selalu konotasinya negatif. Tidak mesti. Pokoknya ada masalah. Kalau nomor satu dan nomor dua yang lebih banyak, nomor satu, kalau nomor satu, itu berarti masalahnya ada di tempat kerja Anda. Nomor dua, kalau lebih banyak di nomor dua, itu berarti masalahnya seimbang. Banyak di Anda dan banyak di tempat kerja. Saya menyampaikan ini cukup singkat. Berapa menit tadi? Menyampaikan ini. Satu menit atau dua menit? Tapi saya harus dapatkan ini berapa SKS. Jadi itu sudah postulat. Itu sudah penjataan yang sebenarnya. Kita ngomong soal ketika resign. Mengajukan surat resign. Ketika menajukan surat resign, mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah ngalami macam-macam. Waktu ngajib surat resign, Pak, Bu, saya mau resign suratnya. Entah itu ke BIPI dan Departemennya atau ke BIPI dan HRD SDM-nya. Macam-macam responnya. Ada yang tadinya datang dengan semangat, mau resign. Mungkin punya niat, biarkan gue resign, biar lo tahu. Begitu. Sampai kasih surat resign. Yang nerima. Oh, mau resign. Oke. Nanti yang lain-lain diurus sama tipnya. Silahkan. Terima kasih. Jadi baper. Tadinya pengen ada suasana gimana, malah jadi anti-klimaks. Dia mau resign, diterima begitu saja. Kesannya kayak nggak berharga. Bahwa dia resign itu justru jadi bagus. Oh, mau resign ya? Oh, yaudah. Pernah ngalamin gitu nggak? Atau pernah dengar lihat teman yang mau resign begitu responnya. Ada lagi yang misalnya mau mengajukan resign. Terus apa? Ya, masih lumayan ditanya. Kenapa resign? Tumpah lah pikir-pikir dulu. Gitu ya. Ada lah yang kayak gitu ya. Coba deh. Jangan kasih jawaban sekarang. Dua-tiri hari lagi datang kemarin, nanti kasih jawaban final deh. Tapi kalau bisa sih, gini-gini. Kamu diperlukan, kamu bagus, kamu gini. Ada ya? Begitu ya situasinya. Ada lagi yang kayak macam mana lagi? Aduh, kenapa nih? Ujung-ujungnya apa? Gini deh. Kita tawarin kamu tambah gaji. Naik gaji. Kadang-kadang masih bagus ditawarin naik gaji. Kadang-kadang nggak ditawarin naik gaji, dia yang minta. Atau saya resign, atau saya minta naik gaji, nggak jadi resign. Ujung-ujungnya minta kenaikan gaji. Pernah kan mengalami atau melihat, mendengar situasi seperti itu? Ini apapun yang terjadi itu. Itu sebenarnya ada masalah. Ada masalah. Masalahnya adalah pimpinan departemen, manajemen, dan SDM tidak menganggap itu sebagai masalah. Itu masalah kuadrat. Udah masalah, masalah lagi. Itu sebuah masalah, tapi nggak dianggap masalah. Itu masalah kuadrat. Masalah di atas masalah. Ini yang menyebabkan speed up atau jalannya organisasi, perusahaan, jadi terganggu. Ini mau kita bahas, kenapa sih kok bisa terjadi kayak begitu? Oke, kita bahas. Jadi di awal, sesuai logonya di awal, itu ada empat. Growth opportunity, kesempatan untuk tumbuh kembang, atau dalam bahasa kita secara hari, kesempatan berkarir, juga ada masalah dengan interaksi manajemen, manajemen style, bicara imbal jasa, juga bicara peraturan prosedur. Coba, teman-teman pernah nggak? Ini saya bedakan antara pekerja atau tim dengan atasan, atau juga manajemen atau perusahaan. Pekerja bilang begini, bos kita komunikasinya buruk, interaksinya buruk, jelek, nggak nyambung. Pokoknya nggak bener. Kadang-kadang ngomong apa, jaka sembuh. Pokoknya nggak bagus komunikasinya. Tapi atasan bilang apa? Selalu bilang, itu kan kalian kerjanya buruk. Ditugasi ini, ngerjainnya yang lain, yang nggak jelas. Jadi ada dua termin yang berbeda dan saling bertabrakan antara atasan dengan bawahan. Kalau saya bilang atasan, berarti bisa aja manajemen, top manajemen, ataupun perusahaan secara komunitas. Kemudian ada lagi sampai pekerja bilang, apa namanya? Wah, ini PA. Tadi bicara PA. Perhubungan appraisal, penilaian kirirja. Itu cuma formalitas aja. Cuma bikin sibuk aja. Kenapa? Emang nggak ada dampaknya kok? Kok nggak ada dampaknya? Iya. Teman-teman harus tahu, saat ini banyak yang, bukan banyak lah, mungkin 98 persen kali ya, 98 persen di kalangan pekerja itu, yang namanya PA itu, ujung-ujungnya hanya, cuma untuk naik gaji, uang, imbal jasa. Saya ulangi ya, 98 persen barangkali, mungkin ini bisa dibuktikan, bahwa di kalangan pekerja, yang namanya performa appraisal, penilaian kirirja, itu fokusnya cuma satu. Cuma untuk naik gaji, hanya bicara soal imbal jasa. Lainnya nggak ada. Walaupun ada, nggak penting katanya. Walaupun ada, nggak penting. Yang penting duitnya itu. Tujuannya itu. Nah itu, itu pola pikir pendapat yang salah. Imbal jasa itu, hanya akibat. Kenapa? Karena bisa terjadi, bisa tidak. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah perbaikan organisasi atau perbaikan demand. Tujuannya itu. Tapi memang ada juga, ketika PA itu hanya cuma buat ngibukan aja, nggak ada, nggak ada. Paling kepakai itu cuma jadi alat bukti buat ISO, misalkan PA-nya dijalankan, ya sudah, ISO-nya bagus. Udah, nggak lebih dari itu. Ada kan kayak begitu, nah itu masalah. Itu masalah. Kalau cuma sampai ISO, PA tujuannya bukan untuk ISO. PA nggak dikasih ke ISO. Itu kan kita bicara lagi, bicara di area ISO. Nah itu begitu. jadi PA tu hanya dianggap sebagai formalitas. Nah, sudah ada belum nih? Dengar hal-hal kayak gini di lingkungan kerja. Tapi apa? Biasanya atasan atau perusahaan, pimpinan, selalu menganggap PA itu karena dijalankan hanya formalitas, nggak dikerjakan apa adanya, ya nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Dijadikan bukti autentik oleh mereka untuk menyatakan tuh lihat si Anu, si Karyawan ini ini rejanya nggak bener, nggak bagus, ini nilainya cuma segini-gini aja. Itu juga nanti ada kita bahas di pertemuan lain. Kita akan bongkar kebohongan, bukan kebohongan lah ya, kesalahan-kesalahan pengelolaan performance appraisal. Pekerja yang dinilai dan yang menilai itu harus tahu di mana kesalahan-kesalahan performance appraisal. Harus tahu, harus tahu trik-triknya. Sehingga juga nggak ada lagi lupa kok sama-sama nilai baik kok kenaikan si teman saya lebih tinggi daripada saya. Atau bahkan nilai PA saya lebih tinggi. Tapi kenaikan gajinya, kok dia lebih tinggi daripada saya. Itu nanti kita bahas di pertemuan lain tentang performance appraisal. Kita bongkar nanti kenapa bisa terjadi kayak begitu. Dan itu fakta. Saya tidak akan bicara ada bicara secara keilmuan tapi dari temuan-temuan yang saya ambil dari yang berkasus sehingga bisa diambil pembuktian. Dan akhirnya apa? Karyawan akan bilang begini, kalau kayak begini tidak ada masa depan karir di sini. Ngapain? Berapa kali PA atasan saya yang supervisor tetap aja 4 tahun, 5 tahun jadi supervisor. Saya jadi staff kapan mau jadi supervisor? Begitu juga supervisor. Sama, udah 7 tahun saya jadi supervisor. Atasan saya manager tetap aja jadi manager. Saya bisa like tunggu. Dia masih jadi manager kapan? Jawabannya apa? Jawabannya tunggu aja supervisor kamu. Atasan kamu tunggu resign. posisi terbuka, kamu bisa naik. Kayak begitu jawabannya. Jawabannya kayak begitu. Nah itu dia. Kalau bicara soal kesempatan karir itu ini contoh suara-suara yang ada di akar rumput lah. Antara tim, karyawan dengan atasannya. Kalau manajemen, ini ada kalimat kayak gini. Aduh bosku ini atasannya nggak ngertiin kerjaan itu. Banyak. Betumpuk. Pisanya, taunya cuma ngasih kerjaan terus. Ngasih kerjaan. Belum selesai, udah ngasih kerjaan lagi. Belum selesai, udah ngasih kerjaan lagi. atasannya bilang, ya iyalah, tugasnya, tugas pertama belum selesai, ya telat. Ada tugas berikutnya, ya pasti bertumpuk lah. Kayak salahmu nggak bisa memanajih waktu, nggak bisa memanajih kerjaan. Si bawahan bilang, ngejawab lagi, emang ngerjain ini segampang menghitung 1, 2, 3. Segampang bikin format Excel. Kan harus dipikirin. Itu nanti akan ada lagi nanti buat bilang, ah bosku di kantor tuh sibuk hanya untuk konditor pribadi sendiri. Sering meeting dengan atasannya lagi. Yang supervisor lebih sering meeting sama manajer. Yang manajer lebih sering meeting dengan GM atau dengan direktur. Sedangkan meeting dengan timnya sendiri jadi jarang. Kalaupun ada meeting, udah dipasisiin deh. Tugas lagi, tugas kerjaan baru lagi, tugas kerja baru. Guidance-nya itu nggak ada. Membimbingnya itu nggak ada katanya. Itu kata staff. Jadi bosnya di kantor sibuknya meeting dengan atasannya. Terkesan kayak show off kepada atasan bahwa dia untuk perbaikan konditor sendiri. Melupain timnya. Itu kata bawahan. Tapi kata atasan, saya itu udah pasang badan loh untuk tim. Tapi tim nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Tahu kerjaan banyak yang belum selesai. Kan saya harus ngomong, mengbelain kalian. Macam-macam alasannya. Macam-macam alasannya. Sampai klimaksnya, staff akan bilang, ini kita punya bos brexit. Ini sumber masalah. Sumber kekacauan. Kerjaan ya begini aja. Tiap hari bikin stress kita. Tapi tetap, tetap atasan akan bilang, timnya yang punya kinirnya yang buruk. Nah ini contoh-contoh, kalau teman-teman udah dengar suara-suara yang kayak begini, ini berarti udah harus udah punya perhatian. Kita akan bahas ini bagaimana mengatasinya, ya dengan retensi, program-program retensi. juga imbil jasad. Nanti kan, nanti lagi nih ya, ini udah bulan apa, bulan Januari ya. Mungkin Maret kali ya, paling maksimalnya kenaikan gaji. Tahun-tahun lalu kan pernah juga, ada loh, ada perusahaan yang menaikan gaji, naiknya sama semua. Ada yang berpikir, yaudah, semua dikasih naik gaji sama, biar adil katanya. Ya sama. Tapi ada juga karyawan, nggak senang. Naik gaji kok sama semuanya, itu nggak senang gitu. Ada alasannya. Saya yang kerja, saya yang mati-matian, saya yang berdarah-darah, teman saya, tim saya cuma tinggal, apa gitu ya, kerjanya nggak kesulit saya, sayang dibarahin saya, saya harus kerja pulang malam saya. Dia pulang sore gitu kan. Tapi kok naik gajinya sama? Ya ngapain? Kalau begitu dulu. Berikutnya saya nggak, saya mau kayak dia aja, sandai-sandai. Toh ujung-ujungnya apa? Naik gaji kok sama gitu. Jadi, jangan dikira, dikasih kenaikan gaji yang sama, niatnya supaya adil, tapi belum tentu. Yang terima juga belum tentu. Kenapa? Karena pengen ingin dibedakan. Ingin dibedakan. Artasan bilang, loh itu pangkas loh, itu bagus kan itu. Semua dikasih naik nilai gaji yang sama. Tapi ya itu dia. Siapa yang berdarah-darah, siapa yang capek, harusnya pengennya dihargai lebih dibanding yang lain. Itu dia. Ini berarti apa? Ini berarti ada, sistem imbal jasa yang belum baik. Belum baik. Ini harus kita perbaiki nanti. Kemudian ada lagi karyawan bilang, aduh, bosku ini tidak menghargai, dia merasa tidak dihargai dengan kenaikan seperti ini. Itu kembali lagi. Dia merasa yang lebih berjasa, merasa lebih berjasa, tapi tiap pagi mendeklarasikan masalah teamwork. Tiap pagi bicara soal teamwork, tapi praktiknya juga tidak teamwork. Silahkan semua orang punya alasan. Perusahaan atau atasan paling cuma bilang, itu sudah sesuai peraturan, ditunjukkan. Peraturannya begini, kan jelas semua udah. Apalagi. Jadi selalu ada membela. Selalu ada alasan. Sampai kalau karyawan itu bicara seperti ini. Wah kalau gini caranya, saya bisa buktikan, saya bisa dapat lebih besar di luar sana. Kalau kenaikannya cuma kayak begini, saya bisa buktikan. Itu udah ada ancang-ancang niat mau keluar. Nah, ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Yang parah itu atasan perusahaan udah bilang gini, bilang nggak mungkin, nggak mungkin itu maksudnya tidak mempercayai tekad si karyawan, bahkan nantang. Ya udah silahkan sana coba. Silahkan keluar. Buktikan. Nah ini udah kacau gitu ya. Udah kacau, udah parah banget supaya begini. Ini tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Kalau atasan udah bicara kayak nantang gitu ya. Ya udah silahkan sana. Itu berarti interaksi dia, dia sebagai pimpinan, manajerialnya, dan pimpinan yang harusnya punya sikap mental, leadership yang bagus, itu udah hancur. Kalau ada atasan atau pimpinan yang sikap kayak begini, berarti manajerial dia, leadership dia udah hancur. Bisa dibuktikan itu. Bisa dibuktikan itu. Terakhir, membicara mengenai peraturan dan prosedur. Peraturan yang di sini nggak jelas. Nggak jelas, ngikuti apa ada aja deh. Daripada ribet, ikuti aja. Tapi atasan bilang apa, itu kebanyak maunya sih karyawan. Karyawan banyak maunya, mau ini, mau itu, mau gampangnya, mau enaknya aja. Itu atasan atau perusahaan selalu arahnya ke sana. Kemudian di sini birokrasinya ribet, sadis banget gitu ya. Coba deh. Mau klaim apa gitu ya, tanggah tangannya, wah apa isil aja kalau bahasa kampungnya, bereret ya. Tanah tangannya itu berderet dari kiri ke kanan. Mulai dari minta tanah tangan supervisor-nya, minta tanah tangan kepala bagian, minta factory manager, minta pimpinan departemennya, minta pimpinan departemen HRB, sampai ke final. Tanah tangannya banyak. Itu kalau teman-teman lihat ada satu formulir, yang tanah tangannya. Itu ada masalah di peraturan dan prosedur. Itu harus diperbaiki. Itu dengan kata lain atau dengan sisi lain, saya bilang yang situasi kayak gitu, itu belum siap untuk migrasi ke digitalisasi. Belum siap. Perbaiki dulu itu. Diperbaiki, tapi berarti tidak menjaga validasi otoritas. itu dan juga masalah hukum. Itu harus diawasin dengan baik. Kemudian atasan perusahaan paling defensif. Cuma bisa bilang, yaudah ini peraturan kayak begini, ikuti aja. Mau apa lagi. Kalau suka ikuti, kalau enggak, silahkan keluar. Cari tempat lain. kembali lagi tadi. Perlakunya manajerial dan leadership-nya lemah itu. Sampai akhirnya dia udah, karyawan tuh udah gak punya rasa percaya diri lagi, udah baper. Apa yang dia bikin, gak pernah dipercaya, gak pernah dianggap benar. Merasa sia-sia. Yang ada cuma capek aja. pagi-pagi bangun tidur langsung demotivasi, udah gak semangat. Tetap lagi, selalu atasan perusahaan akan menimpakkan kesalahan kepada bawahan. Nah teman-teman, ini hanya contoh sedikit, sedikit contoh. Kalau teman-teman udah mendengar bunyi-bunyi kayak begini, nah itu udah tanda-tanda. Ini saya ambil dari beberapa yang langsung mengarah, langsung mengarah kepada oh ini bener-bener ada masalah di organisasi. Nah ini kalau ada kayak denger gini, segera duduk bareng para pembinaan. Dan banyak yang diingat, saya ingatkan, banyak yang menganggap masalah ini bukan masalah. Itu berarti masalah lagi. masalah kuadrat. Itu masalah kuadrat. Masalah di atas masalah. Itu udah parah. Jadi kalau di Indonesia, di kita itu persoalan-persoalan kayak begitu, kenapa dianggap masalah? Karena ownership-nya, rasa memilikinya itu memang kurang. kita kan kebanyakan di perusahaan itu masih banyak yang menganggap ya itu masalah di departemen Anda, departemen kamu, ya kamu uruslah. Di departemen saya, saya nggak akan mau ikutan, nggak peduli dengan apa yang ada di departemen Anda. Saya hanya peduli di departemen saya. Nah masih banyak yang kayak begitu. Padahal di zaman sekarang, nggak lagi bisa berpikir kayak begitu. Ada masalah apa di departemen lain, cepat atau labat itu akan nimpa ke departemen yang ada di kita juga. Oh warehouse di lokasi lain, itu masalah mereka. Kita mah di head office. Biarin aja masalah itu. Nggak bisa lagi sekarang. Zaman sekarang udah nggak bisa lagi kayak begitu. Oke, ini dari banyak definisi dari mengenai retensi karyawan. Saya ambil yang populer dari Robert Mahathis dan John Hexen. Retensi karyawan itu adalah strategi organisasi perusahaan untuk mempertahankan karyawan. Karyawan yang mana? Yang harga potensial untuk tetap loyal, tetap setia, tetap berada di organisasi perusahaan. Itu tujuannya. Yang kedua, untuk memisahkan, maksudnya mapping, dibuatkan mapping, tadi saya udah bilang, ada empat leveling. Oh iya, empat leveling itu yang itu idenya atau kreasi apa ya, idenya Pak siapa? Peter Drucker. Peter Drucker itu kalau di dunia SDM itu bolehlah disebut nabinya. Nabinya SDM. Jadi tujuan retensi itu memisahkan karyawan, arti di mapping, mana karyawan yang berkinerja buruk dan yang karyawan yang berkinerja baik dengan cara mapping di empat level tadi. Level pertama yang paling rendah adalah administrative expert. Yang kedua adalah people champion. Yang ketiga, strategic partner. Yang keempat, change agent. Nah, tim Anda, ini Bapak Ibu pimpinan, pimpinan departemen, harus bisa memapping tim Anda, semua tim Anda, apapun job-nya, jabatannya, tugasnya, itu mereka ada di mapping di level berapa. Itu harus bisa. Untuk apa? Pembinaan. Kalau nggak tahu mapping, bagaimana mau membina. Siapa yang dibina, apa yang mau dibina, nggak ada yang tahu. Itu harus punya mapping seperti itu. Itu tujuan retensi. Yang nomor dua. Nomor tiga, menekan turnover. Karena memang tujuan-nya seperti nomor satu. Jadi itu nomor satu itu ditentukan atau bisa dilihat dengan cara melihat turnover index. Teman-teman udah tahu kan? Udah tahu belum cara mengukur turnover index. Ini kasih tunover index itu silakan disepakati di masing-masing manajemen. Pengukurannya apakah mau setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau setahun sekali. Kalau dilakukan tiga bulan sekali, sebaiknya tuntaskan dalam satu tahun dipantau dalam kuartali, tiga bulan-tiga bulan. Jadi jangan campur. Laporan pertama durasinya setahunan. Laporan kedua, tiga bulanan. Jangan begitu. Nanti nggak konsisten pelaporannya. Nah ini buat share aja. Ini bisa. Ini nanti terutama pemimpinan departemen harus bisa. Nggak cuma harus orang SDM. Harus bisa cara menghitung sederhana ini. Jadi buat departemennya aja masing-masing. Ini contohnya saya ambil per tahun. Jadi durasi tahunan. Jadi contohnya di awal tahun 2021 ada 95 karyawan. Di akhir Desember tahun 2021 ada 110. Kemudian selama setahun itu terjadi PHK 4 orang PHK resign. Atau bukan resign. Pokoknya PHK ya. Kutus hubungan kerja. Berarti indeksnya itu adalah 1%. Nah 1% untuk ukuran satu tahun itu akan berbeda dengan 1% untuk ukuran tiga bulanan. Kalau 1% untuk satu tahun masih bagus. Tapi kalau 1% untuk tiga bulan waduh itu udah warning itu ya. Udah harus perhatian itu. Itu nggak boleh. Itu bahaya. Nah jadi ini ada rupus. Tolong dikejarkan. Tolong di Jakarta. Tapi walaupun ada orang publikasi. Oke. Ya. Si karyawan dilaksanakan dalam bentuk program inisiatif untuk beberapa lini atau sektor di SDM. Tujuannya ya kembali untuk meningkatkan karyawan. Terutama karyawan yang high potential. Nah ini teman-teman. Ini nanti ada totalnya di pembahasan ini. Kita ada tiga perhitungan yang harus dijaga secara bersamaan. Untuk durasi tertentu yang kita sepakati. Apakah kamu tiga bulanan, enam bulanan, atau satu tahun. Yang pertama ini adalah indeks turnover. Berikutnya, dari keempat tadi, kita akan lihat bagaimana cara perbaikannya. Nah tadi yang growth to opportunity atau kesempatan berkarir, kita akan perbaiki dari tinjauan struktur organisasi dan job design. Oke. Ini selalu saya bilang, banyak sih bahkan orang SDM sendiri, praktisi SDM itu menganggap sepele, menganggap remeh kepada struktur organisasi. Kenapa? Dikiranya struktur organisasi itu cuma gambar kotak-kotak-kotak gitu aja, udah selesai. Paling bagus kenamaannya direktor GF, chief. Kesannya kalau dapet kenama itu udah bagus. Banyak yang nggak jelas. Banyak yang harus dipelajari. Semua harus manajemen SDM, ini saya akan mau sampaikan. Manajemen SDM itu harus dipelajari secara berurutan, dari awal sampai akhir. Nggak bisa dipelajari lompat-lompat. Nggak bisa dipelajari lompat-lompat. Kalau kita pelajari lompat-lompat, ya pengetahuan kita juga lompat-lompat. Tiba-tiba belajar struktur dan skala upah. Tapi nggak pernah belajar struktur organisasi. Itu nggak bisa begitu. Kalau di departemen lain mungkin bisa supply chain, mungkin bisa sales, marketing mungkin bisa. Teknologi informasi mungkin bisa lompat-lompat. Tapi di SDM itu nggak bisa. Ini uniknya, di SDM itu manajemen SDM itu nggak bisa. Belajarnya itu lompat-lompat. Terus mulai dari mana, Pak? Belajar mulai dari visi dan misi. Kalau bingung, coba nanti cari. Nanti di grup kita bisa siap. Urutan belajar itu sebenarnya sudah ada. Di Catman 149 tahun 2020 tentang SKKNI. Urutannya sudah ada, pakai itu saja. Belajar dari situ. Urutannya, belajar ini dulu, kemudian belajar itu, kemudian belajar itu. Sampai dapat sampai urut. Karena semua nanti ada benang merahnya. Kenapa ada benang merahnya? Sudah sampai belajar di tengah, itu pasti balik lagi ke depan. Sudah belajar di akhir, pasti balik lagi ke tengah. Terus ke tengah, balik lagi ke depan. Begitu seterusnya. Itu dikondisi belajar di SDM. Kenapa production, misalnya di sini, contohnya ini juga tergantung visinya. Kenapa production harus ditulisnya di tengah. Di tengah, di bawah GM, di bawah Direktur. Emang kalau production ditulis di sana, kenapa? Apa bedanya? Kembali, makanya belajar. Tergantung visinya apa? Tergantung visinya. Jadi enggak asal-asal menulis Departemen Produksi itu harus di bawah GM, di bawah Direktur. Intinya begini, kalau kita enggak pelajari ini, maka kita akan salah mengatur orang. Kalau salah mengatur orang, salah mengatur pekerjaan. Biar membusa Direktur atau owner bilang target kita begini, begini, begini. Tapi kalau komposisi orang, salah juga. Paling enggak berat jalannya. Kita harus tahu. Ini karena nanti wujung-wujung akan mempengaruhi semangat orang kerja. Kita harus tahu struktur organisasi kita itu kayak begini atau kayak gitu. Saya pakai bahasa ringan aja. Kayak gini atau kayak gitu. Enggak tahu, Pak. Ya kenali. Cari tahu dulu. Dengan mapping yang benar, kita bisa mapping orang penempatannya. Penempatannya orangnya gimana? Ini contoh aja. Ada produk. Ada tiga produk. Apakah tiga produk ini mau ditanggali satu orang? Ya wajar. Kalau satu orang berarti dia stress. Kerjanya. Dan itu harus disonisasikan. Komit ya. Komit ya. Oke komitmen. Terat tangan. Kerja-kerja. Itu efeknya banyak kesana. Jadi ketika dia mulai stress-stress, di refresh. Makanya harus ada setahun sekali ada refresh tentang visi, misi, dan hubungannya ke kerjaan. Oh iya ya. Saya tuh di pusat ini kerjanya begini ya. Saya sendirian mengangani tiga produk misalnya. Ini contoh ya. Tergantung struktur organisasi-nya. Makanya harus di. Atau untuk satu produk ditanggali rame-rame ya timnya. Ternyata enggak saya sendiri itu yang kerja di sini. Itu harus tahu. Harus sadar. Kasih gambaran. Karyawan tuh kerjanya gimana. Jadi simpelnya, apa sederhananya, mengenai organisasi juga harus dibenahi. Setelah dibenahi, dipahamkan. Setelah dipahamkan, sosialisasi. Semua orang harus ngerti, harus paham. Dia ada di posisi mana, kerjanya ngapain, siapa temannya, ada temannya atau sendirian. Dengan begitu dia tahu, oh tingkat stress saya, kebosanan saya, atau hambatan saya kayak gini, kayak gitu. Tahu. Nah itu diperkuat dengan agerimen kerja. Jadi, suktur organisasi juga harus dibuatkan, dirapihkan. Nah, ini lagi. Ini diperuntukkan, halaman ini diperuntukkan buat Bapak Ibu pimpinan Departemen. Kenapa? Tadi kan saya bilang, staffnya nunggu, supervisornya resign. Supervisornya nunggu, manajernya resign. Kenapa? Karena yang kayak begitu, itu namanya career path secara tradisional. Ya nunggu. Ya ke atas. Vertikal. Nunggu. Siapa yang resign, ya dia naik. Padahal, ada yang namanya inisiatif job enlargement dan job enrichment. Itu tugasnya pimpinan Departemen. Kalau nggak percaya, silakan baca ISO 9000. Di situ dijelaskan. Pimpinan Departemen itu punya tanggung jawab untuk job enlargement dan job enrichment. Maksudnya apa? Begini, di setiap Departemen, ini saya nggak bicara hanya Departemen SDM. Di setiap Departemen itu, pimpinan Departemen itu harus bisa, harus mampu mengembangkan Departemen atau unit kerja baru yang bisa ditempati oleh tim Anda. Jadi dia karirnya nggak nunggu ke atas. Jadi dia bisa lompat. Dia di bawah. Dia di bawah, nggak masih harus ke atas. Mungkin dia bisa geser ke kiri, geser ke kanan, atau lompat ke Departemen lain. Begitu. Kalau nungguin ini, kuat-kuatan. Istilahnya kuat-kuatan. Saya mau kasih contoh. Ini cuma contoh di Departemen SDM. Sebenarnya berlaku di Departemen lain. Semua ada kok. Saya udah mengembangkan kayak begini di Departemen lain, nggak cuma di SDM. Ini ada contoh aja. GE. Di SDM itu ada ketentuan. Ada ketentuan harus mempunyai P2K3. Orang GA atau hubungan industri pasti tahu. P2K3 itu apa? Panitia penyelenggara K3. Nanti dengan adanya P2K3 itu apa? Latihan damkar. Kemudian apa lagi? Latihan damkar. Kemudian yang populer itu damkar. Sebenarnya nggak cuma damkar aja. Jadi P2K3 itu harus diwajibkan bikin struktur organisasi, bikin job desknya, personalnya berapa orang. Dan itu setiap subdepartemen, ada pelatihan tertentu. Itu kan di sana ada peraturan kayak gitu. Nah, dengan job endorsement dan job endorsement, P2K3 bisa mengkreasikan, mengupayakan ini dikembangkan lebih lanjut menjadi apa? Misalnya kalau di situ belum ada Departemen HSE, Departemen Safety, bisa dibuat jadi Departemen Safety. Sehingga staff atau supervisor di sini tidak nunggu atasannya untuk resign. Jadi dia staff bisa jadi supervisor di sini. Atau supervisor bisa jadi manajer di sini, di Departemen baru. Begitu. Jadi ini tugasnya pimpinan Departemen untuk mengembangkan Departemen baru atau unit kerja baru. Ini contoh lagi di Departemen G.A. kan ada 5L, GMP, apa lagi, ISO, apa lagi lah itu ya. Standard System, saya sebutnya Standard System. Itu dikembangkan. Bisa jadi Departemen baru. Memang prosesnya tidak segampang itu. Tapi tetap kalau nggak diperjuangkan sekarang, kapan? Ingat, tim Anda itu udah bosan gitu loh. Jadi staff, jadi supervisor, pengen. Pengen kan? Pengen naik penyabatan, pengen naik gaji. Kan kita juga begitu. Dulu. Dulu pengen naik gaji. Ya udah, kita udah di atas, jangan lupa sama yang di bawah. Nah ini contoh aja. Contoh aja di Departemen SDM. Departemen juga begitu. Ada tim hubungan industri. Itu dikembangkan bisa jadi Departemen baru, Departemen legal. Ini contoh. Cuma persoalannya, di kita itu, yang namanya job enlargement dan job enrichment, diperkenalkan secara salah, secara sempit. Kenapa? Ya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ini job enlargement dan job enrichment. Ini perkenalkan kepada staff. Ujung-ujungnya nggak jauh dari multitasking, berpikir positif, berisikap mental positif, terus apa lagi. Paling jauh apa namanya? Leadership. Paling jauh leadership. Udah, cuma itu aja. Nggak jauh dari multitasking, berserta administrasinya, job enrichment, spesial project, kerja bareng, project selesai, udah selesai. Udah, selesai project, udah selesai, balik lagi. Udah, begitu aja. Itulah kenapa job enlargement dan job enrichment seharusnya jadi sarana untuk mengembangkan kesempatan berkarir orang, jadi nggak bermanfaat. Kenapa? Karena salah memperkenalkan dari awal. Beginilah, Bapak, Ibu punya anak ya. Ketika anak kita masih kecil, masih kecil lah, masih umur dari kecil lah. Ada sepeda, sepeda lewat. Ada orang bawa sepeda. Ini ilustrasi analogi. Kita memperkenalkan kepada anak kita, nah, itu becak, nah. Padahal yang lewat itu sepeda. Kita bilang, nah, itu becak. Akhirnya apa? Si anak akan membawa pemahaman yang namanya becak, dengan bentuk, padahal itu bentuk sepeda, sampai dia besar. Sampai dia jadi supervisor, ya istilahnya kalau dikarya di kantor, ya di pusat. Itu pemahaman tentang job enlargement dan job enrichment, ya begitu. Salah, dia terbatas. pantes atau makanya, begitu dia jadi pimpinan departemen, ya salah, treatmentnya salah ketika bicara soal job enlargement. Kenapa? Karena di awal udah salah. Dari ketika dia masih kecil, masih jadi staff. Udah salah di induksinya. Gede, udah jadi supervisor, juga tetap salah. Apalagi jadi departemen, udah gak bisa dia punya inisiatif bikin departemen baru. Akhirnya Tuhan bisa bilang kepada staff di bawahnya, sabar aja. Tungguan akan meresain atau pensiun. Akhirnya karyawan, staff bilang, ngapain di sini? Di tempat lain teman saya itu. Saya kerja di sini 4 tahun, teman saya kerja di sana 3 tahun, naik jadi supervisor. Makanya jadi tertarik oleh rumput tetangga yang lebih hijau. Akhirnya lompat panger. Perusahaan lagi yang rugi. Anda sebagai pimpinan bingung lagi kehilangan staff. Recruitment, ngedidik, ngajarin ulang lagi. Itu pengembangan unit bisnis. Jadi supaya apa? Jadi karir pet atau talent management-nya gak cuma tradisional, lurus, dia bisa di pelajaran sebelumnya, saya bilang itu model circle, memutar. Jadi sebelum dia jadi HR manager, dia harus bisa berkarir di GA, di hubungan industri, di payroll, di OOD, organization development, dia bisa semuanya dia udah kuasai. Dia kuasa, dia pelajari, dia alami. Supaya dia juga akhirnya siap jadi pimpinan departemen HRD. Itu kalau departemen SDM. Begitu juga di departemen lain, sama saja. Coba Bapak Ibu pimpinan di departemen lain, selain SDM, cari, pasti ada jalannya di sini. Ini kalau di SDM ada ketentuan-ketentuan. Di departemen lain pasti ada ketentuan lain. Dan itu berpotensi bisa menciptakan departemen baru atau unit kerja baru di mana orang bisa berkarir, pidah, menaikkan, memperbaiki gizinya. Kalau saya bilang gizi, perbaikan gizi. Kemudian, ini Peter Drucker juga bilang, bicara soal keunggulan kompetitif. Jadi, ini juga pernah dibahas dulu di kelas yang pernah saya bawakan bicara soal keunggulan kompetitif. Jadi, keunggulan kompetitif ini bicara yang melandasi yang namanya manajemen kerja. Atau istilah kerennya itu performance management system, yang PMS. Kalau bahasa Inggrisnya, System Management Kerja. SMK. Jadi, manajemen kerja ini tujuannya, apa namanya, ada satu sistem bagaimana mengimplementasikan target-target perusahaan yang dijalankan oleh semua karyawan dan itu nanti dievaluasi. Jadi, keunggulan kompetitif itu nggak jauh dari masalah bicara management kerja dan job design. Job design itu apa? Job design itu boleh dari job analysis, job description, business process, SOP, struktur upah, skala upah, kemudian struktur organisasi, itu job design. semua itu kalau dikirjauh dari segi keunggulan kompetitif, harus ada orang atau panitia atau tim yang bertanggung jawab mengawasi keunggulan kompetitif ini berjalan dengan baik. Harus ada itu. Waktu itu saya pernah tampilkan, ini bentuk keunggulan kompetitif itu kalau digambarkan kayak begini. Harus tahu ininya. kalau bicara visi-visi strategi itu siapa yang pelakunya, siapa yang bertanggung jawab sampai menjadi sebuah rencana strategis atau company objective, target-target perusahaan atau corporate transit plan, itu siapa yang bertanggung jawab, yang merancang. Itu si level dari level. Ini karena saya dari SDM, maka di sini yang paling bawah di level departemen adalah saya sebutnya HR management. kalau di finance, silakan. Apa namanya? Management apa? PSAK. Kalau di IT, Management Informasi dan Teknologi. Di supply chain. Setiap departemen pasti ada management systemnya. Ini bahaya nih. Kalau ada karyawan nggak tahu management system yang berlaku di departemen tempat saya bergabung, Nggak tahu. Bahaya itu bahaya. Lebih bahaya lagi kalau pimpinan departemen yang nggak ngerti. Ada. Ini bukan untuk lucu-lucuan, fakta. Ada pimpinan departemen yang nggak ngerti management system yang berlaku di untung departemen saya. Apa ya? Ada. Itu harus diungkap, harus diperbaiki. Harus ada. Sampai proses-proses ini mendelivery dari atas sampai ke bawah, sampai dia naik lagi ke atas, itu harus ada satu tim yang mengawasi. Harus ada tim gabungan yang mengawasi. Kadang-kadang yang kayak begitu suka abai. Perusahaan suka abai. Memang manfaatnya tidak secara langsung buat kebahagiaan karyawan, tapi dampaknya itu. Dampaknya itu yang berimbas kepada kebahagiaan karyawan. Ini coba nanti dipelajari lagi mengenai keunggulan kompetitif. Di Pak Miki pasti ada videonya rekaman pelajaran waktu itu. Itu coba dipelajari lagi nanti. Berikutnya, ini rencana strategis perusahaan, siapa yang membuat. banyak metodenya yang terkenal itu pakai 7S Framework dari McKinsey, konsultan McKinsey, atau strategic management and business policy dari Thomas Whelan atau David Hanger atau yang mau custom, seven element strategic atau nine box atau mau bikinan sendiri. Silahkan. enggak apa-apa bikinan sendiri. Bikinan perusahaan yang penting harus ada. Ini banyak. Enggak ngerti metodenya. Terus target perusahaan cuma disampaikan kita mau begini. Begini itu enggak dijelaskan bagaimana jalankan, bagaimana, yaudah pokoknya sana, pimpinan divisi dipanggil mikir. Itu salah. Jadi, kenapa bisa begitu? Ya mungkin perjalanan karirnya memang dari kecil ketika kecil sudah ditanamkan dengan pengetahuan yang salah. Sehingga sudah gede, sudah besar, enggak bisa. Enggak bisa apa-apa. Atau memang waktu kecil, waktu muda belajarnya ogah. Belajar bahasa Inggris sekarang sebelum jadi manajer atau jadi manajer dulu baru belajar bahasa Inggris. Begitulah analoginya. Nah, itu rencana strategis itu harus dibuatkan dalam bentuk statement, destination statement. istilahnya. Apa? Kita mau apa goals-nya? ABCDE. ABCDE itu bagaimana cara menjalaninnya? Kejalaninnya itu target-target ABCDE itu harus disampaikan ke semua. Dijelaskan. Siapa yang menjelaskan pimpinan perusahaan, pimpinan tertinggi, owners atau direktur atau apa? Itu harus bisa. Karena dia yang merancang, dia harus menjelaskan. Enggak cuma sekedar bilang, kita mau begini, mau berkembang, bikin bisnis baru. Caranya gimana? Langkah yang mau dikembang harus seperti apa? Detail. Harus bisa. Harus bisa. Saat ini adalah kita lagi bantu adalah seorang CEO yang mau berubah. Dia belajar, dia tahu. Dia enggak bisa belajar sama kita. itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Di satu perusahaan banyak departemen, macam-macam departemennya. Target-target itu harus disebar ke masing-masing departemen. Goals A, B, C, D itu disebar sesuai strateginya maupun siapa. Ini yang tidak dilakukan. tidak dilakukan, tapi langsung diserahkan menjadi tugas individu. ini makanya jobless itu orang kaunya cuma jobless individu. Padahal departemen juga punya jobless. Banyak yang tidak membuat jobless departemen. Akhirnya apa? Ketika target-target perusahaan, target kerja juga seperti itu. Dari level perusahaan, level korporate langsung ke individu. Keren enggak? Hebat enggak? Tidak pernah itu dituangkan ke dalam target per departemen. Mungkin target A ke departemen mana, mungkin seluruhnya atau berapa persen presentasinya mungkin dibagi-bagi sesuai kepentingannya. Silahkan. Dan itu harus terjadi seperti itu. Dan itu terjadi dimulai dari tahun ke-1. Banyak juga orang performen apresial itu dilakukan atau program goals ini, target kerja ini berlaku berapa lama sih? Oh Pak, biasanya dua tahunan Pak, tiga tahun. Saya suka menanya, dasarnya dua tahun, tiga tahun, dari apa? Ya gitu Pak, rencananya. Enggak ada jawaban yang pasti. Jadi mau bilang dua tahun, tiga tahun, empat tahun, atau lima, itu bukan menghitungkan ada caranya, jadi ada pengetahuannya, dan itu harus bisa. Ini yang masih staff saat ini, jangan bosan. Ini pelajaran saya bilang buat staff membosankan. Tapi yang jadi pimpinan juga banyak yang gak belajar. Ya begitu. Begitu jadi pimpinan baru belajar bahasa Inggris. Isilahnya seperti ini. Seperti inilah harusnya. keunggulan kompetitif itu harus terjadi seperti prosesnya. Nanti dari pimpinan perusahaan kepada pimpinan departemen, pimpinan departemen bicara atau mendelivery kepada timnya, kepala bagiannya, supervisernya. Kepala bagian supervisor menjelaskan kepada tim semuanya. Begini, kita punya target kerjaan seperti ini. Dijelaskan, dijalani, setelah dijalani, kemudian dievaluasi. Dievaluasi secara adil, secara baik, dengan benar, sehingga masing-masing mendapatkan hasilnya sesuai dengan forsinya masing-masing. Yang memang tugasnya merah, dapat penghargaan sesuai merahnya, sesuai hijaunya, sesuai kuningnya. Jadi jelas. Dan itu nanti akan tetap harus dievaluasi ulang. Balik lagi. Di pimpinan departemen atau divisi dievaluasi ulang tentang hasil yang didapatkan dengan timnya. Itulah keunggulan kompetitif seharusnya berjalan seperti itu. Jadi ketika ada performan appraisal, boleh supervisor tanya ke manajernya, Pak, ini target saya. Boleh dong kasih tahu target departemen kita itu seperti apa. Saya ingin buktikan bahwa target yang saya harus saya jalankan terbukti memang diturunkan atau breakdown dari target yang diperuntukkan buat departemen kita. Harus, harus bisa. Coba. Pernah ada yang tanya enggak? Coba tanya. Kita lihat. Apakah Pak manajer, buk manajer bisa menjawab itu? Bisa menunjukkan buktinya. Oh ini. Departemen kita itu punya target ini. Makanya di breakdown untuk Anda, bidang Anda, targetnya seperti ini. Ada enggak yang seperti ini? Alham setanya. kalau kita peduli dengan lingkungan sehat kita. Berarti nanti job design juga harus diperbaiki. Juga akan ikut ibasnya akan diperbaiki. Ini kita masuk bicara ke manajemen kerja atau manajemen perusahaan sistem. Ini dilakukan di tahun ke-2 dan ke-3 rata-rata. keunggulan kompetitif itu durasinya apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun itu ada bukan menembak-nembak tapi ada 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 rumusnya ada ada ilmunya untuk menghitung itu sehingga bisa kita tahu 2 tahun atau 3 tahun. Kalau kita mengerjakan semua ini dengan urutan yang baik yang benar otomatis bisnis proses akan dipahami oleh semua orang. Bisnis proses apa itu? Bisnis proses yang ada di departemen ataupun yang ada di perusahaan itu sendiri. Teman-teman, saya mau bilang kalau kita entah itu staff ataupun pimpinan, kalau menguasai mengerti tentang bisnis proses ini satu trik kalau kita mengenali bisnis proses baik itu di level departemen apalagi di level perusahaan atau di level industri kalau kita bisa memahami bisnis proses itu insya Allah kalau mau melamar pekerjaan di industri yang lain itu nggak takut tetap berani saya waktu itu pernah nulis di LinkedIn waktu interview itu dibilang kamu nggak ada pengalaman kerja di jenis industri ini ngapain kamu berani itu saya bisa berani bisa jawab karena kuncinya adalah memahami bisnis proses mulai bisnis proses ada di departemen di perusahaan di jenis industri trading itu akan beda dengan manufaktur beda dengan manufaktur besi dengan manufaktur sepatu garma itu beda juga itu semua bisnis proses dipahami jadi ketika kita mau melamar ke jenis industri itu kita udah tahu ini terkait dengan lowongan pekerjaan lowongan yang saya lamar saya udah tahu posisinya peran sertanya seperti ini apapun pertanyaan akan bisa dijawab itu kuncinya seperti itu ini berbagi rahasia jangan teman-teman SDM juga gak tahu lagi bisnis proses yang terjadi di SDM itu seperti apa itu harus tahu ada yang gak ngerti atau yang gak tahu bisnis proses yang terjadi di departemen itu ada jangan seperti itu ini masih perform appraisal nanti kita akan bahas di pertemuan lain jadi ini saya harus sampaikan perform appraisal itu yang dinilai itu apa apa yang dinilai atau apa sih yang dihitung itu bicara soal kompetensi itu pasti bicara target kerja itu pasti dan harus ada special assignment atau additional job itu dijublahkan kompetensi terbagi tiga ada tiga kemarin Pak siapa Pak Pak Agus ada bicara soal bicara soal leadership manajer dan leadership kemudian basic function kompetensi kemudian teknikal kompetensi itu ada tiga itu nanti dijublahkan nilai berapa target kerja juga nanti bicaranya berapa special assignment nilainya berapa dijublahkan dikurangi oleh nah ini dia teman-teman dari hubungan industri harus punya peran sanksi dan penalti scoringnya berapa di scoring Pak iya coba lihat PP atau PKB teman-teman yang berlaku saat ini udah bikin scoring belum atas sanksi atau penalti udah belum harus dibuat scoring harus dibuat scoring misalnya kalau dapat SP1 semua akan berapa minus 5 misalnya ya ya Bu Nesti tolong ya misalnya minus 5 begitu juga ada pelanggaran-pelanggaran apa itu harus ada scoringnya ya itu harus diperbaiki dari sekarang jadi nah ini biasanya paling tidak disiplai oleh teman-teman sedekat pekerja ini saya harus kasih tau tapi harus jelaskan dulu kenapa harus di scoring itu kepentingannya untuk mendapatkan nilai hasil PA yang fair ya begitu ini banyak banyak usaha yang tidak menerapkan tidak menerapkan semua ini Bu Nesti tolong ya kebanyakan cuma bicara coak kargen aja yang dinilai ya itu gak fair ada additional job atau special assignment dikerjakan capek-capek tapi gak dinilai itu gak fair makanya karyawan jadi sebel jadi gak capek doang gak ada penghargaannya begitu kan ya ini nanti ya oke nanti di pertemuan lain kita akan bahas ya oke manajemen ini waktunya agak ini ya saya singkat aja jadi nah ini pernah di pertemuan kemarin ya bicara-bicara tentang manajerial dan leadership ya ini bisa dibaca jadi kalau tanya apa sih pak bedanya manajerial dengan leadership ya kalau manajerial itu kaca kuncinya adalah pengarahan atau mengarahkan sehingga di dalamnya itu ada instruksi dan perintah ya ada instruksi dan perintah kalau leadership itu mempengaruhi ya mempengaruhi cuma itu idealnya seperti itu cuma masalahnya dalam penerapan banyak nih pimpinan nggak ada yang bisa ngebedain kapan dia bersikap manajerial kapan dia bersikap leadership ya nggak bisa ngebedain jangankan ngebedain dalam sikap dalam bentuk kalimat menulis kalimat aja banyak yang masih banyak salah ya masih banyak yang salah itu ya apalagi dalam sikap ya ya nah ini bicara leadership dan manajerial ini banyak terjadi salah tempat salah guna dan salah pemahaman ya itu karena tidak mengahami konsep manajerial dan leadership ya salah menggunakan leadership sebagai managerial atau sebaliknya atau menggunakan norma pribadi sebagai acuan normal leadership untuk orang lain atau tim ya makanya tadi kan ada contohnya bos kita lebih banyak meeting dengan atasan dengan atasan gitu ya buat monitor sendiri katanya tapi si bos si atasan bilang loh ini untuk kebaikan tim saya pasang badan ya kan itu dia nggak tahu dia nggak bisa dia salah menggunakan peran manajerial dan peran leadership ya nah kemudian yang paling banyak adalah menerapkan kaedah first person artinya ketika seorang pimpinan bicara leadership itu berlaku itu buat kamu bukan buat saya buat kamu supaya kamu berlaku benar sesuai kriteria leadership kepada saya nah saya ya saya ya saya kamu nggak berlaku gitu ya itu first person dan itu banyak ketika ada apa ada sharing sharing di beberapa saya suka ada melakukan sharing apa itu leadership kalau di jelas kalau saya ajukan pertanyaan atau mereka menjelaskan pasti sifatnya first person ya itu itu artinya leadership itu buat kamu kamu harus berlaku leadership ya supaya benar ketika berurusan dengan saya berhadapan saya ya kalau saya sendiri ya kamu terima aja anggap aja itu sebagai leadership kamu di asah gitu ya itulah dia ketika orang lain salah udah selesai finish tapi kalau dia salah dia akan beralasan oh ini inovasi loh dan ini adalah variasi dari leadership ada aja alasannya ya nah ini dia ini yang pimpinan harus ada mulai perbaikannya apa bikin bikin kalimat bikin kalimat dimulai dengan membuat kalimat yang bisa membedakan mana itu managerial mana itu leadership ya bikin kalimat perintah sehari-hari aja ya misalnya misalnya Pak Miki ada kasih perintah ke saya Pak Hidayat ini ada tugas selesaikan itu kalimat apa itu kalimat managerial ya benar baru sampai tahap managerial belum leadership kalau leadershipnya gimana contohnya tadi managerial Pak Hidayat ini ada tugas selesaikan hari sedia harus kumpul selesai itu baru managerial kalau leadershipnya tambahkan jika ada kesulitan jika ada yang perlu dibahas yuk duduk dulu bareng itu leadership itu contoh sederhananya itu contoh sederhananya ini kalau gak salah kalau saya sering mikir ini Pak Sorcan Pak Sorcan itu dua bulan lalu itu banyak dia menjelaskan tentang leadership juga bedanya dengan sikap-sikap managerial itu ada dijelaskan benar-benar teman-teman ada coba kontak siapa Pak Sorcan minta itu apa penjelasannya oke kemudian ini saya bicara soal leadership jadi leadership yang baik itu menuntut Anda untuk bisa dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda perspektif yang mungkin saya tidak sepedapat dengan Anda dan mereka bisa berkumpul dekat-dekat Anda tanpa harus takut pada Anda dan tanpa harus diintimidasi ya jadi seorang leader itu pimpinan itu harus bisa menerima keragaman keragaman bukan keseragaman ya bukan keseragaman bahkan staff yang kinerginya buruk pun tidak boleh disingkirkan itu sebagai harus dibuat sebagai nilai positif nah leadership itu tentang orang ya bukan tentang rencana kerja strategis itu tentang people motivating people orang yang bisa memotivasi orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dan untuk itu Anda harus jadi teladan people centered nah itu salah satu yang bagus buat mereka yang suka ngomong tentang leadership ya tapi salah dalam implementasinya ya kembali ke sini lagi ya nah ini lagi ini yang bikin karyawan apa namanya sebel besek kita suka mengenalan yang namanya management conflict ya sebenarnya management conflict itu bagus loh sebenarnya bagus cuma karena salah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya apa jadinya konflik management dari bahasa Inggris di terjemahkan dalam bahasa Indonesia salah menerjemahkan diterjemahkannya sebagai konflik management padahal harusnya management conflict itu beda ya itu beda ya kalau management conflict adalah bagaimana mengelola konflik menjadi sebuah keuntungan untuk kemajuan orang dan organisasi tapi kalau konflik management itu itu kronis namanya ini banyak ada salah menerjemahkan salah salah mengartikan ya management conflict ya itu bukan konflik management ya dalam bahasa istilahnya ada yang ofis politik dan lain-lain itu management konflik itu bukan konflik management jadi kita pernah dengar beberapa pelatihan communication skill negotiation skill problem solving decision making skill public speaking leadership itu sebenarnya itu sebenarnya bagian dari training-training itu training yang bagian dari bagaimana untuk skill up terkait memahami management konflik sebenarnya jadi ketika 4 atau 5 macam training ini sebenarnya tujuannya tergabung dalam management konflik cuma karena kita sudah salah menerjemahkan dari awal management konflik sebagai konflik management yaudah salah semua jadi makanya ini kalau pimpinannya salah kalau salah menerjemahkan impact itu kepada teman karyawan para staff jangan sampai salah memahami salah mengimplementasikan salah memperlakukan tim itu itu harus dijaga kalau kata Amerika sana konflik management itu ada 3 macam office abuse power abuse dan authority abuse kira-kira berlaku juga di kita kalau yang terjadi konflik management office politik itu terjadi juga seperti ini kenapa konflik management terjadi kuncinya jawabannya cuma satu karena adanya konflik of interest kepentingan pribadi kepentingan pribadi gak bisa apapun alasannya saya kerabat dekat owner saya kerabat dekat pimpinan saya dipercaya sebagai direktur saya dipercaya itu kepentingan pribadi jatuhnya jadi kepentingan pribadi maka terciptalah yang namanya konflik management nah itu harus dihindari ini juga nanti kita akan bahas secara khusus di teman lain ini seru ngebahas konflik interest nah ini imbal jasa bicara imbal jasa coba kita satukan visi dulu yang namanya upah itu apa upah itu ada dua macam imbal jasa dalam bentuk uang ada dalam bentuk campuran artinya ada uang dan bukan uang kalau bukan dalam bentuk uang itu karena ada jenis pekerjaannya ada golongan jabatan dan berkomponen atau berkomposisi kalau dalam bentuk campuran bentuknya macam-macam misalnya cuti jumlah jam kerja fasilitas itu itu upah juga tapi dalam bentuk campuran jadi kalau teman-teman ada yang cuti kita tahunya kan cuti ya sudah cuti gak kerja di rumah diem itu sebenarnya kalau secara finansial itu beban di sini ada Pak Suria Pak Suria nanti bisa jelasin kenapa cuti itu oleh orang dianggap sebagai beban finansial iyalah gampangnya begini aja dia gak kerja tapi tetap dibayar gak kerja tapi tetap dibayar itu pemikiran sederhananya seperti itu nanti lengkapnya ditulis Pak Suria bisa jelaskan di sini kenapa cuti itu beban finansial juga termasuk yang premi yang dibayarkan perusahaan itu juga upah dalam bentuk uang tapi tidak langsung untuk mendapatkan jabilan sosial asuransi termasuk juga pajak-pajak atau program kerjasama car owners program kemudian apalagi asuransi pensiur asuransi hari tua itu program kerjasama itu juga termasuk bagian dari upah atau yang kerjanya di mana kerjanya di site dapat tunjangan perumahan itu kalau dari finansial itu dia masuk ke dalam pengupahan kan perusahaan menyiapkan sebuah bangunan yang bernilai sekian supaya Anda bisa pakai itu itu diberikan kepada Anda itu bagian pengupahan makanya yang dalam bentuk uang itu disebut direct financial atau pendapatan dalam bentuk upah atau gaji kalau yang bentuk campuran ini contoh misalnya dalam bentuk insentif upah lembur THR bonus atau pembagian keuntungan itu pendapatan tapi dalam bentuk campuran tidak mesti uang pengaturannya taktiknya strategisnya juga macam-macam nah ini kalau di orang finansial mengelompokkan sebagai non-finansial atau pendapatan bukan upah nanti Pak Surio lebih berkompeten menjelaskan ini semua nanti oke lanjut nah berserat upah berserat penerima itu harus ditulis diatur di PP dan PKB dan surat perjanjian kerja kadang-kadang cuma ditulis di PP-PKB tapi di surat perjanjian kerja enggak dituliskan kenapa karena format perjanjian kerjanya dibuat format standar itu supaya HRI-nya enggak capek kerjanya itu masalah yang harus diperbaiki ya ini kemarin udah kita bahas ini dipastikan bahwa di tempat kita kerja bicara komponen upah itu apakah harus pakai berkomponen berkomposisi atau upah ya upah aja nomor satu ya apakah upah itu dari gaji pokok dan tunjuan tetap atau upah pokok tunjuan tetap dan tunjuan tidak tetap atau upah ditambah dan ini harus matching dengan peraturan lainnya apa misalnya THR coba baca peraturan lama atau peraturan baru tentang THR ini contohnya THR THR itu katanya terdiri dari upah pokok dan tunjuan tetap hanya itu yang dibayarkan itu normatif itu normatif kalau perusahaan mau kasih lebih tapi ketika perusahaan hanya menerapkan nomor dua upah pokok dan tunjuan nomor empat upah pokok dan tunjuan tidak tetap dan peraturan menyatakan yang THR itu hanya terdiri dari upah pokok dan tunjuan tetap berarti dibayarkan cuma sepertiga komponen upah pokok itu harus dipatuhi makanya kebijakan CNB itu harus hati-hati bukan cuma kepentingan perusahaan tapi lihat peraturan dari negara ini juga harus disesuaikan jadi apa yang harus dilakukan seperti ini periksa lagi itu baca lagi undang-undang keterlaka kerjaan PP, PKB-nya bersama SOP-nya diperbaiki budgeting juga harus diperbaiki kemudian menerapkan 3P pay for position for performance for person secara seimbang dan ini kelanjutan tidak cuma belajar struktur upah sekalau upah tapi ini tuntasnya di sini 3P ini itu yang harus diperbaiki supaya apa tadi kan di awal ada yang bilang kok naik upah padahal sama kenaikannya sama semua ada aja orang yang nggak suka dengan berbagai alasannya kalau ini udah disusun disosialisasi orang akan ngerti oh begini ya kita seperti itu jadi harus disampaikan ini ya pemilihan komponen upah harus disesuaikan dengan desain skala upah saja dan sebagian kecil prinsip-prinsip struktur upah nah itu jadi harus dijelaskan supaya bisa disosialisasikan sehingga karyawan mengerti kenapa harus sama kenapa nggak sama begitu apa yang terjadi kok saya yang kerja berdarah-darah saya yang capek-capek saya yang dimarahin dapat upahnya kenaikannya kok sama dengan teman saya yang santai-santai aja gitu ya itu harus dijelaskan ya oke ini dari Permen Laker nomor 1 tahun 2017 bisa dibaca nanti definisinya tapi mau bilang bahwa ya bahwa tadi di awal mempelajari MSDR itu harus harus terintegrasi dari awal sampai sampai akhir jadi ini cuma contoh aja kalau mempelajari skala upah kita tuh harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada sebelumnya begitu nah ini manajemen kinerja apalagi manajemen kinerja itu berhubungan dengan skala upah gitu kan struktur organisasi ya kemudian target-target perusahaan dan itu akan dimulai dari visi-misi itu akan dimulai dari visi-misi ya ya itu akan dimulai dari visi-misi jadi ini mempelajari manajemen SDM sekali lagi harus dari awal dan harus berurutan ya silahkan pelajari urutannya mulai sesuai capman 149 tahun 2020 tentang SKKN itu urutannya udah ada tiga pelajari oh mau belajar ini tanya siapa tanya Pak Miki Pak mau belajar ini gimana Pak siapa yang bisa mencari tanya Pak Miki banyak disini yang Pak ada Pak Dwi Cak Dwi itu masternya itu itu bisa bisa diminta ya oke berikutnya ya ini juga bicara soal skala upah ada macam-macam rankingnya ini disesuaikan dengan jenis perusahaannya ya gak bisa kita bikin skala upah compensable factor tapi perusahaannya apa trading yang jumlah karyawannya totalnya cuma 30 20-30 karyawan gak bisa begitu ya harus disesuaikan ya nah ini alasannya kenapa kita harus belajar job grade juga struktur organisasi juga ya bukan karena selera ya karena memang ada kebutuhan ya nah ini dia ini bedanya saya juga pernah menulis ini di link in kalau pekerja kita yang dikejar itu adalah gaji yang ditanya gajinya berapa Pak sekian tapi gak pernah nanya tapi kalau di manusia negara itu yang ditanya bukan gaji bukan gaji yang ditanya utama itu adalah benefit saya kerja di sini dapat benefit apa gitu ya itu bedanya ya makanya ini ada perbedaan ya itu mungkin karena konsep wawasan aja ya ini upah murah yang yang hubungannya dengan motivasi ya semangat kerja tim kita itu karena ya karena kita orang Indonesia lebih mengejar kompensasi upah ya tapi mengabaikan benefit ya persoalannya itu nah untuk membuat desain benefit itu kita harus tahu dulu nature of business dari tempat kerja kita ya karena gak bisa disamakan jadi gak bisa copy paste ya kita tahu dulu nature of business kita seperti apa ada yang manufaktur ada yang bukan manufaktur yang production yang manufaktur juga macam-macam ada yang garment ada yang sepatu garment juga macam-macam ada tekstil ada yang steel steel juga macam-macam ya ada yang aluminium ada yang solid steel ya itu harus dipahami semua ya kemudian yang kedua ketahui posisi perusahaan diantara kompetitor baik secara langsung dan tidak langsung itu harus dipertahui ya kita sama-sama misalkan kita kerja di perusahaan manufaktur besi ya sama-sama aluminium di depan ada perusahaan aluminium juga itu walaupun sama-sama bisnisnya sama-sama produknya itu gak bisa disamakan apa posisinya dia sebagai kompetitor itu nanti akan mempengaruhi apa namanya banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya yang sering saya dapati adalah kita suka baca salary survey gitu ya itu langsung dipercaya dipercaya mentah-mentah begitu saja padahal gak begitu cara membaca salary survey kemudian kebutuhan nitsnya dari perusahaan itu mengadakan program benefit untuk karya itu apa saja ini harus duduk pimpinan-pimpinan departemen itu harus ngobrol dulu dengan timnya apa yang mereka butuhkan kumpulkan bawa ke management bahas sampaikan inilah yang dibutuhkan oleh departemen saya ini itu harus begitu jadi datangnya itu harus dari bawah bukan dari atas memang selama ini kebiasaan pimpinan perusahaan yang bikin oh ini aja ini ini kacamata misalkan kacamata dua tahun sekali lensanya aja batasannya itu itu top to bottom harusnya nitsnya itu gak ditanggung dari bawah nanti yang verifikasi di atas gitu karena orang kita lebih ambil cari aman diem aja biarin mereka yang mendefinisikan nanti kita lihat aja kayak apa bentuknya kemudian nah ini penting juga karena nits itu datang dari bawah itu perlu dalam perjalanan menuju ke atas atau setelah di atas itu perlu ada asesmen survei lah katakanlah misalnya internal asesmen survei dari itu dikomentasikan makanya supaya apa supaya nanti gak ada lagi komplain-komplain dari karyawan kok ini gak ada kok ini begitu peraturannya ribet banget ya ya macam-macam ya itu harus makanya harus ada asesmen ya tentu hasil asesmen harus ada sosialisasi ya ya PPKB juga harus diperbaiki sampai operating prosedur juga diperbaiki ya nah ini juga benefit berdasarkan job grade atau nilai pekerjaan perbandingan kompensasi nah ini nomor 7 penting ya ini oke ini terutama tugasnya pimpinan departemen ya ya yang tahu ini barangkali cuma pimpinan departemen HRD sama orang payroll ya misalnya apa namanya sorry misalnya gini total gaji gaji karyawan ini untuk hitungan satu tahun misalnya satu bulan perhitungan payroll untuk karyawan gaji karyawan misalnya 300 juta setiap bulan itu misalnya rata-rata terhitung 300 juta itu dikaryai 13 kenapa 13 kan kita ada THR ya gaji ke 13 nah 13 berarti 13 kali nilai nilai payroll 0 untuk tiap bulan itu untuk setahun 13 berarti dapatnya per siklus itu berarti oh sorry ya ini berarti 3,9 M ya berarti 3,9 M kemudian total benefit untuk 13 bulan misalnya 25 juta per siklus ini ada klaim ataupun tidak ada klaim tetap dihitung ini maksudnya apa sih total benefit kan ada tuh kalau klaim kacamata sekian walaupun mereka ada bicara pelafon ada aturan pelafon tapi ujung-ujungnya ketika saya ketika kita saya atau kita kalau kita hak kita terhadap benefit tersebut ada klaim ataupun tidak dihitung totalnya dengan aturan mereka pelafon sekian berapa kali syaratnya ini macam-macam coba hitung coba hitung misalkan misalkan untuk satu orang itu dapatnya per siklus itu 25 juta misalkan 25 juta kali 13 dapatnya 325 juta ini formulasinya jadi posisi nilai benefit yang ada di perusahaan tersebut berlakunya adalah 8,33 8,33 dan 8,33 ini berarti idealnya itu ada antara 50 sampai 60 kalau 58,3 berarti di sini berarti ini situasi yang nggak sehat paling nggak cuma ada di 20% ada di 20% jadi untuk buat teman-teman yang bidang CNB harus tahu posisi seperti ini kalau cuma 8,3 itu masih belum sehat nanti bisa minta ke teman-teman IT bikinkan programnya seperti ini untuk jadi dashboard laporan monthly meeting bulanan dengan manajemen itu harus ditunjukkan jadi kita sudah punya dua pemukuran yang pertama fund over index yang kedua nilai benefit nanti ada lagi yang ketiga dan ketiga-tiga itu harus digabungkan dilaporkan bersamaan menunjukkan tingkat kesehatan tingkat kebahagiaan dari karyawan ini harus dibuat pembinaan departemen harus terutama pembinaan SDM harus bisa bikin kayak begini oke berikutnya yang terakhir peraturan ini bicara peraturan yang normatif ini saya ambil dari waktu itu ada pembekalan ada kegiatan pembekalan jadi normatif itu artinya mengitir norma atau kaedah yang berlaku sesuai peraturan dan berjalan seperti seharusnya dan sepantasnya hak normatif pekerja itu dituliskan di PP PKB dan perjanjian kerja ini masalahnya saya sering ditemukan perjanjian kerja karena dibuatnya standar copy paste sebanyak yang tidak membunyikan contoh misalkan ada karyawan yang gajinya dia nggak mau PPH 21 nya dibayarkan oleh perusahaan disetujui oleh perusahaan tapi nggak dibunyikan di perjanjian kerja nah itu nggak boleh hal-hal seperti itu harus dituliskan tidak bisa beralasankan Pak di perjanjian kerja di PP udah dituliskan Pak coba aja adu antara perjanjian kerja dengan PP atau PKB bener nggak dituliskan malah berbahaya kalau di PP dituliskan seperti itu kecuali memang manajemen sudah memutuskan semua karyawan PPH 21 nya dibayar di perusahaan itu udah jadi ketentuan baku silahkan tuliskan tapi kalau perusahaan nggak berani nuliskan itu di PP maka harus dituliskan di perjanjian kerja begitu ya ini hak-hak normatif pekerja ya nah ini kemarin udah dijelaskan oleh Pak Suryo ya udah banyak ini hak ekonomis ya sosial ya politis berserikat medis keselamatan kerja dan kesehatan kerja ya ini juga sudah ini hak normatif pekerja antara hak dan kewajiban itu adalah dalam bahasa percakapan kita sudah terbiasa mengucapkan kosa kata hak duluan baru kewajiban gitu ya padahal kenyataannya adalah kewajiban dulu baru hak ya iyalah ya kita akan dapatkan hak kita kalau kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuannya begitu ya jadi nah ini ini juga bicara soal prosedur ini yang bikin karyawan tuh menjadi nggak nyaman gitu nggak bahagia memang ada kewajiban dan hak karena ada kewajiban dulu baru ada haknya nah di tengah-tengah ini muncul syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hak ini nah kadang-kadang syarat ketentuan ini dibuatnya bagaimana ya kebijakan tidak populer situasional ya ketentuan yang yang mengubah nilai hak ya kan ketentuan yang mengubah nilai hak pesangon sesuai undang-undang formulanya begini begini nilainya misalnya nilainya 100 juta aduh persahadu lawan-lawan 75 deh 50 juta ya itu ketentuan yang mengubah nilai hak kemudian ada syarat-syarat baru atau tambahan yang justru menjadi mengubah kriteria kewajiban ya harusnya seseorang dapat dapat hak itu kalau kerja 40 jam sehari misalnya ya tapi ini ada tambahan peraturan ya dimana jumlah jam kerjanya misalnya bertambah 3 jam lagi dan itu tidak dihitung sebagai lembut kalau mau maka Anda dapat hak kalau enggak silahkan pinggir kira-kira kayak gitu itu yang merusak yang merusak mau mengklaim yang menjadi hak dia itu harus taruh tangannya berbaris misalnya bereret berbaris banyak yang harus taruh tangan kalau satu belum taruh tangan nunggu mungkin dia lagi cuti itu bikin bete karyawan tim kita bikin enggak nyaman dibuat seperti itu kemudian apalagi ini membuat peraturan baru dan di bawah normatif ya probation time masa uji coba bisa harapkan 3 bulan ini lebih dari 3 bulan oh enggak kita probation time 3 bulan tetap terus kenapa bisa jadi 6 bulan oh ini namanya nama lah dibuat-buat nama dibuat-buat namanya ini namanya itu tapi intinya sama kalau enggak dalam waktu 6 bulan itu enggak gini enggak memenuhi maka tugur itu kan peraturan baru dan itu di bawah normatif melanggar undang-undang pakai nama istilah apa evaluasi apa saya kalau 1 atau 2 tapi tertentu aja intinya masa uji coba itu lebih dari 3 bulan dan berulang dan bahkan bisa diulang lagi itu bikin karyawan ngapain disini kemudian kemudian kecebabnya apa ya itu dia sebabnya minim pengetahuan konflik interest minimnya pengetahuan jelas karena enggak tahu konflik interest termasuk konflik interest ini adalah kepentingan termasuk ini saya mau ngomong sama pimpinan Departemen SDM jujur aja apa adanya kita enggak ngobrol oh iya pak kalau enggak kalau enggak setuju sama bos biasanya juga hilang pekerjaan pak ini fakta fakta loh yang mungkin enggak pernah diukap tapi emang sakut kehilangan pekerjaan nanti laftah buat keluarga saya gimana yaudah yang penting enggak ketawa sama diselakar gitu aja ya gitu aja ya itu termasuk konflik interest ya pimpinan SDM-nya mengaminkan kesalahan ya dia bilang ya daripada saya enggak dapat laftah tapi dia gak sadar laftah didapat ya istilahnya kata kutip uang haram karena apa menzolimi orang lain dengan itu dia makan mau kayak gitu ya itu saya kembalikan ke masing-masing ya masing-masing kita punya norma norma masing-masing silahkan ya tapi itu contoh konflik of interest ya contoh konflik kemudian yang ketiga ya perkembangan kedewasaan perusahaan organisasi ya itu juga mempengaruhi semua ini ya bicara suasana terentuan perubahan-perubahannya anomalinya itu juga dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dari organisasi ya nah kemudian juga ada ketidakseimbangan pengawasan ya dan ini ini biasanya banyak kaca pemerintah ya pengawas di sneaker itu secara undang-undang diwajibkan datang satu bulan satu kali ke perusahaan untuk review situasi ya tapi kenyataannya mereka enggak lakukan yang mereka lakukan mereka datang cuma setahun sekali itu pun minta stempel terkesan bahwa mereka sebulan sekali minta stempel tujuannya apa supaya keluar uang apalah itu namanya insentif apa sorry saya ngomong bicara apa adanya seperti itu ya memang seperti itu ya itu sesuatu yang berperan juga ya bikin situasi di perusahaan ya perusahaan merasa tugas di sneaker enggak ada yang periksa gitu ya enggak ada yang periksa dan di sneaker juga akan akan punya anggapan selama enggak ada laporan ya dianggap baik-baik saja terusan itu kan begitu ya jadi saling melengkapi pelengkap penderita itu saling melengkapi gitu nah satu di sneaker enggak ada atlet kok enggak periksa kita enggak di sneaker juga bilang selama enggak ada laporan enggak ada keluhan ya ya kita anggap baik-baik saja ya enggak usah didatangi nanti aja selalu sekali minta stempel buat pencairan insentif apalah gitu jadi itu jadi itu kondisi-kondisi yang ikut berperan bikin kacau lah ya oke nah sekarang apa sih yang harus kita perbaiki dari semuanya itu ya untuk secara normatis kita bicara masih prosedur ya ada kita harus bikin pastikan di perusahaan itu dibentuk yang namanya LKSB partit ya LKSB partit ya itu harus ada kemudian ini dia ini salah satu di SKK ini ini harus ada bagaimana caranya membuat sebuah management system yang menangani keluhan dan komplain ya itu di amanatkan dalam undang-undang tapi ini juga harus dibuat ya nah itu nanti salah satu produknya adalah code ethic code of conduct ya whistleblower pernah dengar ya whistleblower kemudian insight trading konflik apa tadi konflik interest ya macam-macam ada delapan kalau nggak salah ya ada delapan baku itu dari code of conduct ya itu harus diguatkan itu ini kerjaan SDM nih ini harus dibuatkan seperti ini dan disosialisasikan ya kenapa supaya setiap karyawan itu merasa aman nyaman saya tahu kindakan saya ini dilindungi atau tidak ya jelas nggak di pola apa usul-usul ide-ide saya dihargai dengan baik atau nggak gitu ya bahkan sampai bisa tahu dihargainya itu berapa gitu sampai ke situ itu lebih bagus ya oke nah yang ketiga ini terakhir ini tentang tadi sudah yang pertama turnover index yang kedua benefit position yang ketiga ini tentang retention rate ya jadi ini metrik dimana karyawan tetap bertahan atau berada di perusahaan selama waktu periode tertentu jadi manajemen atau SDM harus tentukan perhitungan rate-nya ini per tiga bulan per enam bulan atau per tahun yang pasti kalau dipilih misalnya ya tiga bulanan ya konsisten selama setahun itu tiga bulanan dilaporkan ya ini digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi keberhasilan metode atau prosedur tentu ya prosedur apa rekrutmen misalkan ya prosedur atau program pelatihan ya program apa ya itu berhasil atau tidak ya itu ya itu disebut hitmore istilahnya hitmore itu singkatan ya hire trade motivate and retain ya hitmore ya berhitungannya bagaimana seperti ini ya contoh sederhana misalkan ini saya ambil contoh yang quarterly ya misalkan headcount-nya di perusahaan kita ada 200 orang ya ada 200 orang kemudian di pertengahan februari ada PHK satu orang nah berarti ada 199 orang nah kemudian di pertengahan masih di kuartal yang sama ya masih di kuartal sama kan kuartal itu ada kita hire dua orang lagi berarti yang posisi terakhir pertama dua orang berarti 201 orang nah berarti nilai retensinya ya formulanya seperti ini ya 95 hasilnya 99% ya ini secara quarterly ya nah batas rendahnya itu adalah 75% ya jadi 75% atau ya 73 lah 73 sampai 75% saya ambil disini saya ambil simpelnya yang 75% aja jadi kalau hasil perhitungannya masih di atas 75% masih aman secara retensi artinya program-program rekrutmen pelatihan terus apalagi promosi demosi kemudian apalagi pindah itu ya itu masih aman dan bersukses ya itu ditunjukkan oleh nilai ini ya itu contoh bagaimana nah tiga metrik tadi yang pertama term over index yang kedua benefit posisi benefit sama ini itu tiga-tiganya harus dilaporkan berendek bersamaan dalam satu pelaporan misalkan pimpinan departemen laporan kepada pimpinan perusahaan itu harus ditunjukkan posisi kita itu kayak gini ya ditunjukkan nah ini ya sebelah kadang saya ambil contoh untuk sales juga bisa ya sales biasanya sales yang paling banyak dihitung dari segi customer dapatnya berarti customer retensinya 90% bahasa saja 75% nah ini tiga jadi tentang retensi karyawan kita kenali apa suara-suara dari akar rumput dari staff pimpinan apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita tunjukkan kepada pimpinan perusahaan indeks ini ya nah itu itu harus disesankan mudah-mudahan dengan kita menampilkan data-data lebih profesional menampilkannya orang akan melihat oh seperti ini kondisi kita ya mungkin orang nggak akan perlu tahu ini tapi hanya tahu indeks-indeksnya aja lebih bagus nanti minta bantu sama tim IT untuk membuatkan kayak dashboard sekarang udah ada yang namanya mungkin pernah dengar Power BI itu coba dipakai orang SDF harus ngerti melek teknologi ya harus melek teknologi itu harus bisa disesankan oke hari ini pembahasan tentang retensi sekian yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bisa memotivasi teman-teman baik Anda sebagai pimpinan departemen ataupun sebagai staf sebagai tim saling menjaga karena kita cari nafkah bersama gak ada lagi yang berpikir urusan kamu ya kamu urusan aku urusan departemen sana ya departemen sana bukan departemen nggak bisa lagi sekarang hari ini nggak bisa bersikap kayak gitu apa yang terjadi di cabang merauke awas hati-hati jangan merasa oh saya di headquarter di kantor pusat Jakarta nggak bisa itu zaman dulu kali iya zaman sekarang nggak bisa jadi retensi kalau dijaga harus lincah mencarinya benar-benar kepo cari permasalahan duduk tidak perlu one on one duduk face by face face to face bicara ini berarti bicara coaching juga konsultasi coaching juga harus bicara oke dari yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bisa membuka wawasan memberikan inspirasi nanti kalau ada waktu kita akan bahas bicara soal penilaian kinerja oke teman-teman demikian yang bisa saya sampaikan silahkan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Pak Hidayat atas perkenannya menyampaikan materi jadi kita akan masuk sesi berikutnya sesi tanya-jawab sebelumnya boleh buat rekan-rekan bisa open video kira-kira masih semangat masih kuat tidak dari tadi di sini kita dengar Pak Hidayat luar biasa menyampaikan materinya bener-bener tidak ada yang ngantuk oke ini saya sudah rekap beberapa pertanyaan di chat room zoomnya satu persatu akan saya bacakan dan nantinya bisa langsung dijawab oleh Pak Hidayat namun jika ada waktu tersisa nanti saya persilakan kepada teman-teman rekan-rekan aktif interaktif bertanya dengan Pak Hidayat ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Ayu Pak kalau turnover itu apakah ada levelnya misalnya turnover turnover indeks 1% setahun dikatakan rendah dan 11% turnover tinggi begitu begitu kiranya Pak Hidayat jawabannya ada tadi saya memang tidak menjelaskan levelingnya aman waspada bahaya takut emang ada seperti itu ada itu saya apa namanya saya belum mau menyampaikan secara ini karena kita harus lihat dulu patokan kita itu dalam pelaporan dan pembinaan itu apakah mau tiga bulanan enam bulan atau setahun terus juga nanti motif-motifnya motif-motifnya juga harus dipilih dipilah teman-teman pasti ada di SDM kalau ada karimuan keluar itu juga ada formulir exit interview itu contohnya kita harus pastikan exit interview itu isinya tentang apa aja saya khawatir ini cuma satu contoh exit interview ada lagi survei kepuasan engagement kita dicara exit interview exit interview kadang-kadang didapat dari apa copy paste kebiasaan kita copy paste dari teman kita di perusahaan lain copy paste yang belum tentu needs-nya asesmen-nya yang dibutuhkan yang diinginkan itu apa belum tentu disana sama disini sama tapi copy paste akhirnya apa salah target jadi kalau kembali keputusan ya memang ada level-nya ada penamaannya ada bukan penamaannya pengelompokan pengelompokan itu berdasarkan needs needs-nya didapat dari mana dari asesmen internal salah satu bentuknya dituangkan dalam bentuk exit interview exit interview itu apa di bagian akhir bagian akhir dari bisnis proses SDM hire to fire itu ada di kelompok fire tapi di kelompok hire ada gak ada pretensi itu sebenarnya sudah dimulai dari rekrutmen sebenarnya nanti kita kita bahas dibicara di soal rekrutmen itu yang kita bahas juga itu ada level-nya benar Bu jadi ada tapi boleh setiap perusahaan boleh mendefinisikan sendiri silahkan gak apa-apa boleh lebih customis oke baik terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Yosi Antama Nasefi Pak bagaimana ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak jadi bagaimana jika turnover mencapai 3,6% per bulan dan terjadi lonjakan sampai 15% sebulan setelahnya nah ini sebagai HR ini apa yang harus dilakukan HR ini harus tobat tapi ini Bu Yosi coba bisa open mic ini sekarang saya ada pertanyaan kita gak bisa cuma lihat 3,6% 50% ini harus dikoper dibandingkan Bu berapa jumlah karyawannya Bu jumlah karyawannya 92 Pak 1.162 oke perhitungannya apa kuartali atau 6 bulan atau setahun itu bulan bulanan jadi itu yang tadi baru sampai itu bulanan Pak kira-kira ini ada 9 orang 7-9 orang per bulan 43 orang berapa 43 orang lebih jadi dari 43 jadi dari bulan ini 43 bulan depan itu ada estimasi kemungkinan ini walaupun belum pasti tapi estimasi kemungkinan itu ada sekitar 100 oke gini Ibu coba nanti sesuaikan dengan formula yang tadi sesuaikan dulu terus motifnya atau penyebabnya turn over itu kan bisa saja karena habis kontrak bisa Bu pensiun bisa meninggal bisa memang pembahasan saya lebih kepada yang tadi kan di awal kan ada tiga coba saya lebih lebih kepada yang satu dan dua THK karena putus kontrak habis kontrak karena perusahaan tutup karena pandemik ini bisa saja bisa saja karena ordernya sudah selesai nggak dapat lagi itu bisa juga penyebabnya tapi tidak itu makanya ini bicara angka itu harus sesuaikan pertama durasinya bulanan tapi bulanan cukup berani tapi nggak apa-apa saya cuma bilang kalau bulanan cukup berani untuk melaporkan membuat perhitungan jadi jumlah karyawan kemudian motif motif turn over itu penyebabnya PHK itu apa itu cuma diklasifikasikan jadi akan lebih fair kalau misalnya begini karena resign murni kita kalau bicara resign ngomongnya resign murni jangan resign yang dikondisikan tahu ya bedanya resign murni sekian persen putus kontrak sekian persen melanggar pelanggaran kesalahan sekian persen coba didetailkan kayak begitu itu cuma ada dua kategori itu mereka yang memang resign dengan keinginan sendiri tanpa bukan putus kontrak lebih kepada kecewaan pada perusahaan dan sisanya adalah mereka yang melakukan penganggaran itu perbandingannya 90 sama 20 persen berarti harus segera bebenah iya makanya saya tanya-tanya apa langkah saya maksudnya saya kan juga nggak bisa membiarkan ini terjadi memang ada beberapa tadi Bapak bahas antara konflik apa tadi Pak interest konflik manajemen poin itu terjadi di tempat saya poin itu nah itu gimana membenahinya secara saya tidak punya kewenangan yang lebih besar untuk membenahi yang manajemen misalnya Pak itu sesuatu yang lebih besar kuasanya di atas saya saya mau bilang begini oke saya pernah dapati salah satu gak sengaja ini saya terbuka saya dapati salah satu member HR wiki itu dia menjalani konflik manajemen salah paham konflik manajemen manajemen konflik tujuannya ternyata bener itu manajemen konflik tapi kenyataan yang dia lakukan adalah konflik manajemen saya sarankan stop itu karena saya kenal dia jadi ngomongnya bebas tapi kalau kita nih orang HRB itu kita gimana itu bimu bilang tadi ya apa namanya gimana ya saya ibu bilang tadi saya gak punya kuasa saya bisa kasih pertimbangan pertimbangan kemudian kayak tadi salah satunya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk bikin turnover bulanan itu karena saya udah lihat ini cukup sangat signifikan dan ini kok tidak jadi perhatian makanya saya buat itu udah 2 bulan terakhir rate-nya meningkat tajam dan kayaknya tidak jadi perhatian oleh manajemen nah itu Pak kurangnya pengetahuan nanti minta ke Pak Miki videonya kasih ke manajemen kasih lihat Pak Miki nanti bikin video pembelajaran ini kasih lihat ke manajemen ini loh ini masalah tapi gak dianggap masalah 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 kuadrat ini 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 bahaya ya ya saya cuma mau bilang ya kita kita orang Indonesia itu banyak banyak gak enaknya gitu termasuk tadi konflik konflik interes saya cuma mau bilang Pak Bu ya saya ini jadi HRD ya dari dulu sampai sekarang setiap tempat kerja yang mau saya yang saya masukin itu saya ngomong baik-baik saya ngomong baik-baik saya harap teman-teman SDM teman-teman pimpinan harus berani harus bisa jangan konflik interes ya emang kita butuh kerja butuh duit butuh nafkah betul ya tapi bukan berarti ya ini kan akibatnya yang seperti Ibu Yosif ceritakan korbannya teman-teman mungkin kita juga korban kalau saya bicara baik-baik Pak Bu kalau ada pelagaran kayak begini begini Ibu mau hire saya apa enggak karena saya akan melakukan sama saya ngapain Bapak Direktur kalau salah kebijakannya saya akan hukum saya tahu posisi saya saya orang SDM cuma di Indonesia yang posisi SDM itu dilindungi oleh undang-undang mau jadi finance manager mau jadi bisnis development manager jadi GM itu bukan enggak dilindungi maksudnya hanya SDM yang dilindungi undang-undang secara tertulis buktinya di undang-undang perayaan kerja harus orang Indonesia enggak boleh itu contoh jadi kita bicara supaya-paya makanya saya beneran saya keluarkan SP buat Direktur takut Pak ya memang takut saya pasti keinginan pekerjaan tapi saya punya aman saya punya punya norma terjadi makanya dari awal sebelumnya saya ciptakan seperti itu jelas Bapak mau kalau Bapak saya akan beneran ya jujur aja kalau di Indonesia banyak yang mau yaudah seperti itu ya paling enggak yang bisa kita lakukan Ibu lakukan adalah Ibu tampilkan terus tampilkan terus itu data-data ya case by case berapa pusat case by case berapa pusat ya Pak mis izin Pak ya izin Pak kira-kira apa sih Pak dampak terburuk bagi perusahaan yang mungkin itu isunya bisa saya angkat ke manajemen Pak sehingga manajemen jadi oh ternyata ini merugakan perusahaan gitu karena mereka ketika saya pikir ketika mereka dihadapkan pada kerugian mereka akan lebih ngeh gitu Pak saya sebut itu bakar uang istilahnya bakar uang contoh rekrutmen kan cari peganti itu bakar uang inilah masalahnya banyak orang termasuk pimpinan SDM enggak ngeh itu bakar uang ini kita bicara ngomong rekrutmen aja ini cuma contohnya belum belum trainingnya belum fasilitasnya ngomong banyak itu kan duit juga saya ambil contoh yang di awal rekrutmen bakar duit rekrutmen cari lagi karyawan ya memang pasang bayar job street itu berapa sih untuk satu posisi berapa sih 400 ribu ya 400 ribu atau berapa itu bisa sewa tahunan yang tahunan bisa jutaan Pak iya oke kasih tahu berapa perusahaan ngeluarin satu juta itu buat berapa lama Pak buat tiga bulan nanti kalau bulan keempat kelima udah kerjaan ngeluarin lagi satu juta lagi untuk hire lagi belum lagi kalau cepat dapet banyak banyak kerugian disitu jelasin sebelum kita bisa jelasin Bapak Ibu harus faham dulu bagaimana konsep ini ada Pak Cerah ada Pak itu financing kegiatan-kegiatan itu berbiaya berduit mau dibuang makanya itu bakar duit itu bakar duit daripada bakar duit bagikan buat kita kita lebih semangat terjadi lebih produktif daripada bakar duit karyawan di training di training apa lagi training bahasa inggris mestinya kan orang Seles bisa bisa memprospek calon pelanggan dari luar negeri atau yang berbahasa inggris bisa jadi mana apa apa men-training bahasa inggris kepada Seles misalnya dibutuskan kepada orang IT apa apa nilainya perusahaan ngeluarin biaya di IF berapa 5 juta 6 juta paling nggak harus 5 juta paling nggak bagusnya keluar 5 juta dapatnya berapa 8 juta misalnya paling nggak jadi harus bisa dihitung harus bisa menghitung itu harus tahu cara ilmunya cara menghitung itu BEP BEP investment itu kita harus bisa jelasin hitung-hitungannya ini Pak Bapak Ibu percuma ngeluarin duitnya pas-pasan kalau saya bakat uang tapi berarti memang angka turnover yang tadi saya tunjukkan itu kategorinya parah saya harus lihat dulu perkategori saya lihat kategorinya dulu tapi saya melihat itu parah kalau yang lebih banyak Pak Hidayat saya tambahin dikit jadi kalau dia dari punya kasusnya Bu Yosi ini 15 ini memang tinggi banget rata-rata biasanya berapa rumus itu maksimal di 5% tapi tergantung karena itu kan digabung jadi kalau saya ini kan memang case by case kalau kasus ibu saran saya lebih baik dipisahkan dulu kalau yang normal untuk finish kontrak itu memang kita nggak pakai berarti asumsinya memang bukan talent bukan talenta jadi kita concern ke yang resign resign itu kan kita bisa lihat berapa aspek pertama itu kita lihat di departemen mana pertama itu kenapa mereka design biasanya kalau itu nanti kita bisa dapat data itu dari interview itu jangan langsung hire atau atasan langsung kalau bisa lewat misalnya lewat informal jadi dilihatkan temannya apa kita dapat info itu karena biasanya kalau dalam kondisi formal kita nggak dapat alasan yang resminya kita sering mendengar itu yang keluar itu karena manager jadi seperti saya bilang lebih utamakan kita dari data itu kita cari tahu dulu yang resign yang karena bagus talenta jadi kita harus tahu dulu apakah terkumpul dalam satu departemen atau satu sesi terus itu pengaruhnya memang manager atau apa atau masalah kedua itu kompensasinya kompensasi gaji kalau memang kita company kita CMB nya nggak kompetitif itu juga susah jadi kita harus cari tahu latar belakang yang saya bilang pertama itu dari di resipnya pimpinan atasannya apa dari departemen atau seksi kedua dari kompensasinya ketiga itu kalau untuk manajemen bisa ini memang dari luar negeri itu kita mengganti satu talenta itu kalkulasinya 17 orang gaji yang kita boroskan untuk merekrut satu 17 orang itu tergantung kalau Indonesia mungkin nggak setinggi itu tapi kita bisa cari data data itu kebanyakan itu kita nanti dari data-data hitungan itu bisa dari metrik HR metrik banyak yang tadi saya kasih ibu bonus itu ada juga cara hitungnya yang penting ibu tunjukkan ke manajemen misalnya kalau sekarang ibu level nggak di manajer mungkin kalau manajer nggak masuk kita bisa lewat yang atasan kita melihat itu talenta yang akan kita maintenance apalagi topik kita kan retensi jadi kita memintang talenta hilang satu talenta itu rugi banget perusahaan dari rekumen dari budaya juga jadi kita cari dari manajemen itu harus dari situ terakhir itulah take and leave kalau memang kita sudah porsi kita sudah kita lakukan yaudah sisanya kemalikan kemanajemen tapi harus tahu dulu pen ovennya itu karena pimpinannya di resipnya dari departen mana dari seksi mana kedua CNB-nya dan terakhir tentu budaya itu kaitan yang dua itu mungkin tambahan saya baik makasih mungkin ada hubungan dengan kenyamanan kerja juga mungkin ya Pak itu budaya jadi makanya itu nanti ada serbuk banyak jadi cari tahu dulu rukosnya kalau kita cari rukosnya kalau bisa Ibu pakai ilmu parito kita ambil 20% dari data apa itu yang kita lihat nanti dari itu kita mungkin sudah selesai bisa pakai parito terima kasih Pak ya baik ada lagi Ibu Yosi yang perlu diskusikan izin satu lagi terakhir karena ini saya mungkin dengan kondisi seperti yang tadi saya ceritakan itu Pak ini kami rencana bermigrasi untuk melakukan digitalisasi untuk sistem di perusahaan ada EARP yang sekarang lagi kami rintis tapi saya pribadi melihat kondisi SDM yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja apakah penerapan ini Bapak rasa gimana saya mau tanya pendapat Bapak apakah ini akan bisa berhasil atau enggak karena memang dari sejak Oktober saya mendampingi penerapan sistem EARP ini sampai sekarang enggak ada hasilnya belum bisa live sampai sekarang ok ini begini ini membicarakan digitalisasi sudah banyak terbukti bahwa kalau kita mau pindah ke digitalisasi dalam keadaan manual belum berjalan lancar baik dan benar maka digitalisasi akan jadi pekerjaan yang saya enggak bilang sia-sia tapi sungguh sangat memberatkan hasilnya orang IT ada kerjaan ada lembur tapi pada akhirnya di produk itu apa nih nanti akan jadi apa nih jadi saran saya lebih baik sebelum digitalisasi pastikan dulu bahwa bisnis proses yang secara manual itu sudah bisa berjalan sudah benar tidak ada protes-protes tidak ada kelemahan-kelemahan kenapa itu dipastikan berjalan normal benar aturannya regulasinya ingat salah satu dampak dari digitalisasi adalah berpotensi pelanggaran peraturan atau hukum ini bicara peraturan dan hukum itu potensinya contoh contoh misalnya saya menurut contohnya sederhananya misalnya cuti cuti bicara lebih sederhana dari cuti manual pakai kertas manual bagaimana mau digitalisasi tentu dengan itu pasti kalau pindah ke digitalisasi ke IRP itu pasti ada langkah langkah ada step-step yang di shortcut yang dipotong menjadi jalan pintas karena memang kirinya digitalisasi itu pasti itu begitu cuma pertanyaannya tadi apakah potong kompas tadi melanggar hukum melanggar aturan lihat peraturan perundangan ketenangan kerjaan lihat ICPP PKB lihat perjanjian kerja apalagi saya bilang perjanjian kerja nggak bisa disamakan walaupun formatnya lihat ada pelanggaran SOP-nya udah bener nggak berjalan SOP misalkan di bisnis proses dan SOP menyatakan misalnya ada peran HRD manager di proses pengelolaan cuti misalkan misalkan ini belum ngomong digitalisasi pembuktian pernah nggak dibuktikan bahwa HRD manager misalnya HRD managernya memang berperan di situ buktinya apa kalau istilahnya portofolionya buktinya apa checklistnya mana ada nggak jangan-jangan cuma ngomong di kertas tapi dalam pelaksanaan nggak dikerjakan karena di atasan dilempar kepada bawahannya ya bawahan staf mau aja masa mau menolak nggak juga tapi HRD manager nggak ngerjakan itu tapi tetap digaji digaji karena dianggap mengerjakan pekerjaan itu namanya makan gaji buta istilahnya begitu di genitalisasi di shortcut lebih parah lebih nggak ada kerja itu contoh itu contoh itu contoh saya ambil sederhana aja cuci yuk makanya kita ngomong makanya ibu juga harus bisa bikin bisnis proses bu harus mengerti bisnis proses kenapa supaya nggak diboongin dan supaya nggak ngeboongin orang jadi ada saya pernah bilang kita boleh nggak punya job desk kita boleh nggak bikin SOP kita boleh nggak bikin formulir-formulir tapi yang nggak boleh yang wajib kita miliki adalah bisnis proses karena di bisnis proses itu udah bicara keuangan finansial bicara regulasi SOP itu itu bentuk bentuk lain breakdown dari sub kecil bisnis proses oke baik terima kasih Pak baik sayang sekali kita harus pindah dulu satu penanya lagi ini ada yang sudah Pak Budi Keryawan silahkan Pak terima kasih Pak Hidayat begini Pak di tempat saya bekerja itu memang tidak atau belum menjalankan sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi di presentasi itu Pak jadi begini di tempat saya bekerja kalau ada karyawan yang mau resen terutama para talent di kalangan staff dan kepala bagian di dua level ini saja itu terbalik baru perusahaan melaksanakan satu program misalkan karyawan resen terus dia resen di perusahaan kompetitor baru perusahaan melakukan satu strategi bagaimana caranya mempertahankan karyawan ini misalkan dengan menambah gajinya kita interview karyawan yang resen kemudian kita tanya karyawan tersebut juga bisa menjelaskan bahwa dia pindah gajinya disana menjadi sekian baru kemudian mempertahankan dengan cara menambah kembali gajinya sehingga beberapa karyawan tertentu di level staff dan kabak memiliki gaji yang lebih tinggi dari beberapa teman-teman lainnya apakah cara-cara itu merupakan satu strategi yang dibenarkan dalam manajemen satu SDM begitu saja Pak Hidayat terima kasih terima kasih Pak Budi ini tadi dijelaskan di awal pertemuan salah satunya ada yang mau resen ada yang ditanggapin cuek mau resen ayo deh silahkan ada yang ditawar gaji lagi kalau saya jawab secara tinjauan ilmu SDM itu cara-cara yang tidak baik tidak benar makanya pembelajaran tentang petensi karyawan ini diadakan supaya kita mengenali apa sih yang terjadi sebenarnya biasanya yang suka dilakukan oleh perusahaan atau atas itu gimana saja sebenarnya yang harus diperbaiki itu harus seperti apa jadi saya kasih bilang contoh yang ambil dari yang Bapak jelasin dengan cara menawarkan gaji tambahan mungkin itu akan efektif atau perusahaan akan merasa aman-aman saja kalau itu terjadi pada dua atau tiga orang saya yakin tiga orang itu sudah tidak aman maksudnya aman apa kita bisa ngomong soal yang lain karena ini hubungannya banyak Bapak bicara orang itu ditawarkan gajinya ditambahin bukankah nambahin gaji punya dampak kepada yang lain yang lain itu apa misalnya di perusahaan Bapak misalnya sudah ada skala upah ngerusak ngerusak skala upah udah jadi udah rapi ngerusak oke lah gak apa-apa supaya dia bertahan kasih lebih gak apa-apa di orang ini akhirnya di atas skala upah selesai masalah ini masih ngomong skala upah kita masih konsisten saya ambil kasih contoh satu satu itu kalau ada orang yang gajinya di atas skala upah itu harus di bilang Pak gaji Bapak kan sudah di atas skala upah nanti pada tahun depan kalau perhitungan skala upah kami ternyata masih di bawah upah Bapak sekarang nanti Bapak bulan depan gak naik Pak itu harus sampaikan bikin masalah baru gak aduh riset lagi istilahnya kalau dikedet karena dia tahu dia orang haipo jual mahal karena dia berharap mau ditawarkan gaji lagi rusak lagi skala upah gitu mau kapan selesai kesalahan kayak gitu makanya saya bilang ya terserah kalau perusahaan mau bakar uang ya silahkan bakar uang aja demi mempertahankan tapi saya mau sampai kapan terus yakin Pak itu orang tetap nyimpan triknya rahasianya tetap di kepala dia apa dia yakin dia gak akan mengeluarkannya lewat mulutnya ya cerita teman gue mau ditawarin gaji gini 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 caranya akhirnya bukan cuma satu orang dalam waktu tiga bulan enam bulan dua orang yakin cuma dua orang yang pertama rahasianya keluar dari mulutnya orang kedua juga rahasianya keluar juga dengar orang lain karyawan lain yaudah perusahaan kita gampang dikedet ditarik mulut udahlah perusahaan kesulitan bakar duit dipermainkan ya itu oke lah kita berpikir ya itu urusan pimpinan perusahaan lah tapi kan kita sebagai pimpinan perusahaan ini gimana nih tim saya mau resign program kerjanya siapa yang nanganin yaudah tunggu rekrutin lagi nunggu waktu lagi nunggu waktu ya nunggu waktu tapi kan target tetap berjalan harus selesai kapan tetap berjalan gak ada alasan saya kehilangan staf ipo gak ada jadi pak jawabannya cara-cara yang ditawarkan itu itu gak baik mungkin bener mungkin baik mungkin menyenangkan ya buat saat itu aja tapi long termnya enggak tadi saya jelasin itu berusaha tadi kan dibicara hanya sekalau sama nularin kekaryawan iri hati pak satu tim belum kita bahas pak enak ya itu memotivasi tim yang lain juga orang bener akhirnya jadi orang gak bener enak ya masih supervisor gajinya udah deketin asisten gara-gara gitu ya gue juga udah makin jadi cara-cara itu gak baik sebelum itu muncul tadi saya udah jelasin kita perbaiki ininya 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 kita perbaiki pak begitu pak terima kasih pak budi oke baik pak budi bisa nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa dibahas di grup sementara ya pak ya begitu pun juga teman-teman sekalian oke terakhir ini pak hidayat bisa dibantu jawab sedikit aja sekaligus nanti closing statement terkait pertanyaan pak daru nih pak bagaimana coach cara menyusun struktur organisasi dan bagaimana ya cara menyusunnya apa bisa salah satu pihak dep head yang menyusun atau perlu konsultan dalam menyusun gitu baik sedikit saja pak dijawab silahkan oke kalau pakai konsultan ya boleh-boleh aja ya tapi saya gak permasalahkan pakai konsultan atau tidak ya karena disitu juga apapun metode yang dipilih disitu ada proses pembelajaran ya membuat struktur organisasi itu ya itu ada ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ketahui yang harus kita patuhi ya kenapa dipatuhi karena memang sudah beratus berpuluh-puluh tahun itu sudah terbukti benar begitu ya pembelajaran sudah terbukti jadi menyusun itu itu harus sama-sama gak bisa pimpinan perusahaan atau owners yang memutuskan sendirian karena kalau kayak gitu jatuhnya jadi selera ya jatuhnya jadi selera aku mau begini begini keren tampilannya bagus nama-namanya juga keren ya nama-namanya keren ya tapi gak ada pengetahuan disitu ya saya pernah dapati itu ada ada departemen SDM digabungkan dengan departemen marketing dipimpin oleh satu orang alasannya ada beberapa alasan karena belum ada orang di atasnya ya itu itu sudah 20-an tahun jawabannya sudah ada itu gak bisa begitu ya terus supaya ada orang-orang yang dapat posisi dapat jabatan dibuat-buat gak tahu namanya jabatannya apa Google cari ke Google cari ke Google oh ini namanya ada bagus chief financial officer ya selain ada chief executive officer chief operation chief operation officer chief technology officer bagus ya keren-keren namanya chief technology officer itu jadi atasannya IT manager saya cuma mau bilang itu itu salary survey itu sama seperti salary survey yang gampang dan gratis di download dari Google tapi gak tahu cara makanya ya ya maaf ya kalau yang belum pernah belajar di jurusan management SDM yang namanya chief di semua yang di depan namanya chief kecuali CEO itu bukan memimpin departement atau divisi dia adalah menemani ya menemani itu aja itu syarat prinsip pertama dia bukan memimpin tapi menemani begitu ya tapi kalau udah bias-biasnya masuk di di berbagai perusahaan saya hanya bisa memaklumi memaklumi oke lah saya gak peduli soal nama yang penting job desknya perannya apa itu aja yang penting nah sekali lagi jadi kalau mau bikin struktur organisasi itu harus semuanya duduk bareng ya jadi dari pimpinannya pimpinan terpigi sampai semua manajer-manajernya pimpinan dikisi atau depannya duduk bareng ya dan yang paling penting orang SDM-nya harus unggul harus ngerti kenapa harus dianggap maaf ya maaf orang lain banyak gak ngerti tapi orang SDM ini makanan-makanannya pendidikannya kompetensinya harus ngerti begitu jadi harus semua kumpul jadi jawabannya semua dikerjakan bersama dan harus dibimbing oleh orang SDM yang benar terbaik begitu ya pertanyaan Pak baik dilanjutkan dengan closing statementnya Pak closing statementnya untuk retensi ini jadi orang SDM itu harus banyak ngeblend bergaul jangan gengsian dengarkan kali ini jadi orang kepo bagus dengarkan apa keluhan karyawan jadi jangan mendengarkan keluhan itu di acara-acara formulir aja ayo duduk ditentukan tanggalnya jamnya ketemu siapa coaching konsult apa counseling gitu ya enggak itu itu ya maaf ya bener juga bagus tapi kalau mandarin itu orang malah sedang mendingan kita cari tahu apa kepercuan selanjutnya di kita di organisasi kita apa terus juga tingkatkan knowledge skill dan attitude kita karena orang SDM itu mengurus banyak orang ini uniknya maaf ya bukan karena saya tapi memang SDM itu customer-nya di semuanya ada mau departemen apapun mau bisnis apapun selama itu manusia itu pegangannya orang SDM kalau finance enggak juga finance hanya tertentu kalau departemen itu ada ngurusin duit ya baru kalau enggak ngurusin duit enggak enggak masuk situ jadi orang SDM baiknya yuk terus tingkatkan dan belajarnya harus teratur dari awal berurutan teratur jangan lompat oke itu aja dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Hidayat terima kasih rekan-rekan semua sajiannya luar biasa ya Pak untuk rekan-rekan kita akan selanjutnya melakukan foto bersama dulu sebelum sesi ini ditutup saya persilakan pada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya baik kita adakan sesi foto virtual terlebih dahulu ya Pak Dita Ibu Gres Bu Ayu Bu Santi Pak Erwan Pak Cerah Pak Michael baik sudah semua ya oh ya Bu Gres Bu Gres Pak Erwan oke baik saya bantu pandu dari sini ya oke nanti di sini ada dua gaya yang pertama gaya KTP kemudian gaya yang kedua nanti jempolnya dua-duanya diangkat ya nah itu gaya yang pertama dulu ya sip oke sudah bisa senyum merona ya ya saya bantu dari sini hitungan ketiga semuanya nanti boleh tersenyum ya ini hanya ada satu slide ya jadi satu slide aja oke satu dua tiga ya oke baik untuk gaya yang selanjutnya bisa jempolnya diangkat dua-duanya kalau saya saya izin satu ya karena yang satunya yang satunya saya pegang laptop untuk foto oke baik satu dua tiga ya oke terima kasih teman-teman semuanya melanjutkan mengingatkan kepada peserta nih sebelumnya diharapkan untuk teman-teman isi form feedback dulu ya di link yang sudah tadi saya kirimkan melalui chat room zoomnya untuk itu tiba di pengujung acara teman-teman semua terima kasih ya Bapak dan Ibu atas sajian diskusi sajian materi juga yang luar biasa hingga rekan-rekan sekalian terima kasih juga aplikasi ya yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semoga dengan pembahasan topik ini bisa menambah wawasan kita dan dapat diimplementasikan di perusahaan kita saya ada di sini beserta tim penyelenggara izin meninggalkan room zoom ini salam sehat tetap jaga protokol kesehatan ya dimanapun kita berada selamat sore dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman sudah bisa hadir belajar bersama terima kasih terima kasih